Seratus bunga brew adalah anggur berkualitas yang dikumpulkan Givenchy setiap pagi dari tetes embun pertama di kelopak ratusan bunga suci. Tidak kuat, tapi sangat lembut. Setelah minum tiga botol berturut-turut, Zhang Ruocen mengeluarkan kristal sumber berkualitas tinggi dan memindahkannya ke Givenchy. Mengingat kekuatan sumber murni yang berasal dari kristal suci, Givenchy mendengus ringan, memutarnya, dan berkata, Ini sebenarnya adalah kristal suci sumber berkualitas tinggi, tampaknya persepsi saya benar, kuil sumber yang telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa akhir, ini benar-benar akan lahir. Peri sudah merasakan, ada akal, tapi sangat lemah. Kuil asalnya harus sangat jauh dariku. Dia berkata, Zhang Ruocen sedikit mengernyit, sangat jauh. Mungkinkah kuil asal tidak ada di kota raja seratus klan sama sekali? Ada apa dengan cahaya asal yang memancar dari Yeyuhai, tempat suci klan Yaksa? Zhang Ruocen berkata bisakah peri merasakan lokasi kuil sumber dengan kristal sumber terbaik? Kamu bisa mencobanya, mengingat Xin memegang kristal sumber terbaik di kedua tangannya, menutup matanya yang indah, dan tubuhnya memancar lebih dan lebih kecemerlangan putih cerah membuat kulit sebening kristal peri giyok, dan menambahkan sedikit pesona berdebu yang tidak memakan kembang api dunia. Zhang Ruocen sudah menanyai lelaki tua itu dengan tujuh tangan, tetapi lelaki tua itu sangat keras mulut, mengklaim bahwa dia memenangkan semua kristal sumber berkualitas tinggi sendiri, dan belum pernah ke kuil sumber. Mengambil kesempatan ini, pemikiran spiritual Zhang Ruocen memasuki dunia kiankun. Lelaki tua bertangan tujuh itu seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, duduk bersila di bawah pohon dewa, mempraktikkan semacam sihir spiritual kuno. Energi suci surga dan bumi di dunia sekitarnya dimobilisasi olehnya untuk membentuk medan yang unik. Energi yang terkandung di dalam medan begitu kuat sehingga sulit bagi para santo besar biasa untuk mendekat. Zhang Ruocen muncul di tepi medan spiritualnya, dan lelaki tua bertangan tujuh itu segera merasakan sensasi itu, menyingkirkan mantra-nya, membuka sepasang mata tua, dan menghela nafas anak Tuhan Ruocen, kamu telah memenjarakan orang tua itu selama begitu lama, kondisi yang Anda sebutkan, orang tua itu juga menjawab satu per satu, mengapa Anda tidak membiarkan orang tua itu pergi. Zhang Ruocen tidak ingin berdebat dengannya, dan berkata, saya telah menemukan sumber yang kuat, pengontrol, dan dia merasakan lokasi kuil sumber. Katakan padaku sekarang, masih terlambat untuk mengatakan yang sebenarnya, tunggu sebentar, kamu akan menjadi tidak berharga. Mata. Lelaki tua tujuh tangan itu sedikit menyipit, lalu dia tersenyum setiap kata yang saya katakan kepada yang mulia putra dewa adalah kebenaran. Zhang Ruocen menggelengkan kepalanya, lengan baju dengan lambayan, pintu ke dunia kiankun dan dunia luar dibuka, sehingga tujuh tangan orang tua benar-benar dapat melihat hati Givenchy, yang memegang kristal sumber asli berkualitas tinggi, yang sedang dirasakan dengan hati-hati. Senyum di wajah lelaki tua bertangan tujuh itu tidak bisa ditahan, dan dia segera menyadari bahwa nilainya sangat kecil. Seorang beku tanpa nilai tidak memiliki arti untuk hidup. Dia tampak sedikit cemas dan berkata yang mulia, peribaihua hanyalah seorang gadis kecil. Bagaimana dia bisa merasakan lokasi yang tepat dari kuil sumber? Sebenarnya, lelaki tua itu telah pergi ke kuil sumber sejak lama. Harta karun di kuil pasti akan ada di saku keluarga berdarah. Zhang Ruocen merawatnya, memandang pintu dunia, dan memandang peribaihua. Pria tua tujuh tangan itu bahkan lebih cemas, dan berkata yang mulia menyalahkan orang tua itu atas perilakunya yang menipu. Yang mulia, orang tua itu hanya untuk menyelamatkan hidupnya, benar-benar tidak mungkin. Saya pikir, jika lelaki tua itu memberi tahu semua nampan pada waktu itu, bagaimana yang mulia bisa membuat saya tetap hidup? Di mana kuil asalnya? Zhang Ruocen bertanya. Lelaki tua bertangan tujuh itu ingin berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, dan berkata yang mulia harus berjanji untuk menyelamatkan nyawa lelaki tua itu, dan lelaki tua itu telah mengagumi dewa perang yang berdarah selama bertahun-tahun, dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Mari kita bicara. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Kata Zhang Ruocen. Pria tua bertangan tujuh itu berkata kuil asal berada di dunia besar rahasia, dunia besar itu dulunya sangat brilian, tetapi pada periode tertentu dalam sejarah, karena alasan yang tidak diketahui, bencana mengerikan terjadi, dan semua makhluk hidup makhluk hampir musnah. Meskipun jutaan tahun kemudian, makhluk hidup dilahirkan kembali, tetapi warisan mereka rusak, dan sekarang, mereka bertanya lagi di mana kamu mengatakan. Dunia tersembunyi di alam semesta yang dihitung oleh divisi Tianyun dari kuil takdir. Kemudian, kuil kematian mengirim pasukan suci undet untuk menyerangnya. Turun. Dunia adalah dunia yang luas dan besar, tapi sayangnya beberapa makhluk di tingkat Raja Suci telah lahir, dan saya sangat kecewa setelah pergi ke kuil kematian. Kata lelaki tua bertangan tujuh itu. Zhang Ruocen berkata bagaimana Anda tahu dengan jelas. Orang tua pria tua bertangan tujuh itu tersenyum canggung dan berkata, saya memiliki beberapa kemampuan, setidaknya berita itu sangat tepat. Berita bahwa alam jianan ditemukan, jadi, saya diam-diam mengikuti tentara suci mayat hidup di kuil orang mati, dan berencana untuk melewati kelompok pertama untuk mendapat untung. Setelah pergi ke sana, seperti tentara suci mayat hidup, lelaki tua itu sangat kecewa. Namun, dunia yang begitu luas, ini sebanding dengan beberapa dunia besar yang abadi, bagaimana bisa begitu tandus. Orang tua itu tidak berdamai, jadi, mengandalkan kekuatan mentalnya yang kuat, dia menghabiskan beberapa bulan untuk menjelajahi dunia yang hebat itu dengan hati-hati. Ketika saya menyerah, saya menemukan kuil asal tenggelam di kedalaman lautan. Zhang Ruocen berkata apakah Anda sudah masuk? Yang mulia, jangan terburu-buru, dan dengarkan aku secara detail. Tiba-tiba, dia berkata yang mulia sekarang bisakah Anda berjanji, mengampuni hidup saya. Selama Anda mengatakan yang sebenarnya, tentu saja saya tidak akan membunuh Anda, kata Zhang Ruocen dengan senyum ramah. Pria tua bertangan tujuh itu sangat gembira dan berkata, bagaimana dengan magang? Sembah dewa perang sebagai gurumu, jangan pernah memikirkannya, kata Zhang Ruocen. Pria tua tujuh tangan itu kecewa dan sedikit tidak mau, dan berkata, bagaimana dengan menjadi seorang guru setelah menyembah darah. Zhang Ruocen mempertimbangkan sejenak, pria tua tujuh tangan ini adalah master top dari peringkat ke-69 spiritual kekuatan, dan keterampilan judinya tidak tertandingi di dunia, jika Anda benar-benar ingin bergabung dengan keluarga Suejue, Anda dapat menerimanya. Tiga dewa keluarga Suejue berdiri berdampingan, dan mereka tidak takut akan pengkhianatannya di masa depan. Zhang Ruocen berkata di pihak ibu, itu bisa dinegosiasikan. Seorang lelaki kuat setingkat lelaki tua tujuh tangan bisa mendapatkan status dan perawatan yang sangat tinggi jika dia bergabung dengan kekuatan apapun. Salah satu alasan mengapa dia memilih untuk bergabung dengan keluarga Suejue adalah karena dia telah menjadi tahanan Zhang Ruocen, dan dia terpaksa melakukannya untuk menyelamatkan hidupnya. Kedua, tentu saja, karena lelaki tua bertangan tujuh itu tidak berumur panjang, tetapi ada banyak sumber kehidupan di bawah pohon dewa. Setelah berlindung dengan darah, itu sama dengan berlindung di Zhang Ruocen. Bukankah Zhang Ruocen tidak akan memperpanjang hidupnya? Ketiga, semua orang di dunia dapat melihat bahwa kebangkitan keluarga Blinding Jue sudah dekat. Jika mereka berlindung di masa lalu, mereka tidak akan menderita kerugian. Mungkin mereka bisa naik angin dan naik ke langit dengan ayam dan gug-gug. Sebelumnya, lelaki tua bertangan tujuh itu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada Zhang Ruocen. Ada alasan besar karena dia merasa bahwa kultivasi Zhang Ruocen terlalu rendah dan berat badannya tidak cukup. Jika dia adalah dewa keluarga Sue Jue dan bertanya secara pribadi, dia pasti sudah mengungkapkan lokasi kuil sumber dengan imbalan statusnya yang tinggi di keluarga Sue Jue di masa depan. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena dia masih memiliki ilusi bahwa Zhang Ruocen sangat menipu, dan dia harus memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ilusi seperti itu secara alami hancur. Lelaki tua bertangan tujuh itu mulai berbicara dan berkata sebenarnya, saya masih belum bisa memastikan bahwa kuil itu ada. Karena, setelah saya menyelam ke kedalaman laut, saya melihat banyak reruntuhan dan reruntuhan kuno memang berdiri sebuah istana yang megah. Kuil itu sangat bobrok dan ditumbuhi bunga dan tanaman eksotis yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah saya dengar atau lihat. Di ruang itu, beberapa bintang tergantung di lautan, memancarkan kecemerlangan yang aneh. Zhang Ruocen memotongnya dan berkata kamu maksudmu, ada bintang yang menggantung di lautan. Dan ada lebih dari satu. Ya, itu adalah bintang nyata, dan itu benar-benar tergantung di laut. Yang terbesar dari mereka berdiameter sekitar 30 ribu mil, tujuh kata lelaki tua itu masuk akal. Zhang Ruocen berkata, seberapa dalam dan luas wilayah laut ini? Bukankah kepadatan air laut setinggi kepadatan bintang? Seberapa besar tekanan air di dasar laut? Wilayah laut itu, dasar laut memang bukan tempat yang bisa dikunjungi oleh para biksu biasa. Itu sebabnya para biksu di alam jianan, sampai sekarang, hanya menyebut wilayah laut itu sebagai laut iblis, dan sulit untuk memasukinya dan memata-mata rahasia di dalamnya. Pria tua bertangan tujuh dia melanjutkan bintang-bintang yang mengambang di air seharusnya merupakan formasi. Orang tua itu menghabiskan banyak upaya untuk menerobos masuk. Sebelum dia menemukan pintu masuk ke kuil, dia menyentuh formasi dan hampir mati di dalam. Jadi, cepat kembali ke jalan asli, dan jangan berani masuk lebih jauh. Karena kamu belum pernah memasuki kuil, dari mana kamu mendapatkan lima kristal asli berkualitas tinggi. Kata Zhang Ruocen, Ketika saya melewati salah satu bintang bawah laut, saya menemukan sebuah kuil batu. Di dalamnya, saya tidak hanya menemukan kristal sumber terbaik, tetapi juga mendapatkan harta karun. Pria tua bertangan tujuh itu menunjuk ke mata kirinya. Tiba-tiba, lingkaran cahaya asal muncul di bola mata-mata kiri, dan memancarkan kekuatan hidup murni. Dalam pemandangan batu itu, lelaki tua itu menemukan manik-manik dan menghaluskannya menjadi bola matanya. Jadi, mata lelaki tua ini bisa melihat asal-usul kehidupan. Lelaki tua bertangan tujuh itu tersenyum sedikit puas. Zhang Ruocen berkata jadi, di kota perjudian gedung Dewi, apakah Anda begitu yakin bahwa pohon karang berwarna-warni adalah tanaman hidup? Pria tua bertangan tujuh itu tersenyum malu, sayangnya, itu salah penilaian dan kalah dari Yang Mulia Putra Allah. Kamu tidak kalah dariku, tapi dari Baiking Air. Itu adalah permainan yang dia buat untukmu. Kemudian, Zhang Ruocen berkata, jika kamu begitu jujur, sebelumnya, kamu tidak akan terlalu menderita. Anda tidak perlu menderita begitu banyak tikungan dan belokan. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang, Yang Mulia Putra Dewa harus bergegas kembali ke keluarga Blojue, dan meminta para dewa untuk maju dan mengambil harta karun itu, di kuil asli di muka, S. Pengingat. Pria tua tujuh tangan itu memiliki kekuatan mental yang begitu kuat, tetapi dia hampir mati sebelum memasuki kuil. Jika Anda ingin masuk ke kuil sumber dan memenangkan harta karun, tampaknya para dewa benar-benar perlu mengambil tindakan. Tapi sekarang adalah periode yang luar biasa, setiap dewa di dunia neraka dipantau secara ketat untuk setiap gerakan, dan Pluto harus menjadi fokus pemantauan. Begitu Hades bergegas kejianan Rilem, dia pasti akan membocorkan berita itu. Apa yang harus dilakukan selanjutnya membutuhkan pemikiran yang cermat. Jika Anda tidak dapat meminta para dewa untuk bertindak, Anda hanya dapat menemukan tangan dunia, atau Master Surgawi. Hitam adalah pilihan terbaik, sayangnya, itu diambil oleh Raja Naga. Apakah tangan dunia atau guru Surgawi formasi, mereka semua adalah eksistensi yang sangat langka. Anda tidak dapat bekerja sama dengan Baikinger, kan? Tepat ketika Xin Nian memikirkan hal ini, Zhang Ruochen dengan cepat menggelengkan kepalanya. Baikinger adalah penguasa Surgawi dari formasi, dan Zhong Lingfeng dari lapangan Dewi ke-12 juga merupakan tangan dunia. Namun, kekuatan mereka terlalu kuat dan ambisi mereka terlalu besar. Untuk bekerja sama dengan mereka, tidak hanya memiliki khawatir dihancurkan oleh mereka, tetapi juga mengkhawatirkannya. Memprovokasi kemarahan seluruh dunia neraka. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Zhang Ruochen muncul dengan beberapa strategi di dalam hatinya, tetapi ada beberapa kekurangan. Givenchy membuka matanya lagi dan berkata, ada beberapa sensasi, tetapi saya khawatir akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan lokasi yang tepat dari kuil asal. Apakah Anda ingin pergi sekarang? Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, Sekarang, semua kekuatan besar sedang mengawasiku, dan aku tidak bisa keluar darinya sama sekali. Dengan hati yang terdalam, dia menunjuk ke gerbang batu pagoda kuno dan berkata, kamu bisa pergi dari sini. Da Sikong dan Er Sikong masih berada di tanah suci iblis bumi. Jalan Zhang Ruochen. Bahwa mereka juga bersamaku. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Begitu mereka meninggalkan pandangan para pengamat, pelarianku akan terungkap dalam sekejap. Pada saat ini, aku akan menyelinap pergi diam-diam, selama kamu tidak bodoh, kamu harus tahu aku. Sudah waktunya untuk menemukan kuil sumber. Pada saat itu, tidak hanya biksu suci dari pasukan utama yang akan mencari saya, tetapi bahkan para dewa akan mengambil tindakan, benar-benar mencapai lokasi kuil sumber tanpa menyadarinya. Givenchy dia berpikir, Saya pikir anak dewa Ruochen harus memiliki sarana untuk menembus langit dan bumi di dunia neraka. Bagaimana saya bisa membuat Anda dalam kesulitan kecil seperti itu? Zhang Ruochen tersenyum jika Anda benar-benar ingin keluar dengan paksa, itu bukan tanpa alasan, tetapi ini adalah hal terbaik berikutnya. Kebijakan apa yang terbaik? Kata Givenchy. Zhang Ruochen berkata buat keputusan dan kemudian pindah, buat persiapan penuh, dan belum terlambat untuk pergi ke kuil asal. Mengingat hatinya, matanya berbinar, dan berkata, Apakah Anda tahu di mana kuil of origin sama sekali? Zhang Ruochen berkata dengan tenang saya tahu sesuatu, tetapi saya belum memeriksanya, jadi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Secara relatif, saya lebih percaya pada persepsi peri. Apa yang harus aku persiapkan? Tanya Givenchy. Zhang Ruochen berkata seorang ahli formasi. Seberapa tinggi? Setidaknya itu pasti tangan dunia. Hati yang diberikan terdiam, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Perlu dicatat bahwa beberapa dunia besar yang lemah bahkan tidak memiliki ahli geografi. Kian Rui Rilem adalah salah satu dari seratus alam terkuat di alam semesta selatan, tetapi masih belum ada World Hand. Tentu saja, ada master formasi sihir di alam Kian Rui, tetapi dia baru saja pergi ke alam Yuhuang. Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Ruochen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, saya memikirkan tangan dunia. Darah keluarga Jue, Givenchy menjadi waspada. Lagi pula, jika Zhang Ruochen menemukan tangan dunia di dunia neraka, itu sama saja dengan menendangnya keluar. Dan kuil asal adalah tempat di mana dia harus pergi. Zhang Ruochen berkata, Dunia Surgawi Dunia Surgawi Mengingat ekspresi yang luar biasa di dalam hatinya, Zhang Ruochen tersenyum penuh arti, dan memberi tahu berita tentang ahli geografi Cairo di kota Raja Seratus Klan. Apakah kamu gila? Kamu dan dunia surga berada di dunia Kunlun, dan kamu telah membentuk kebencian yang mengerikan. Kamu berani pergi ke Tuan Cairo? Percaya atau tidak, Tuan Cairo datang ke dunia neraka untuk membunuhmu. Mengingat jalan hati, Zhang Ruochen berkata di awalnya datang untuk membunuhku, tetapi tidak ada kebencian yang tidak dapat diselesaikan di dunia. Bagaimana jika para pejabat Cairo bersedia membantu kami? Dia ke dalam permainan, kata Gifen Chi. Zhang Ruochen berkata, karena ahli geografi Cairo telah datang ke dunia neraka dan dapat melarikan diri dari tangan Yan Yu, dia pasti orang yang sangat cerdik. Jika dia berubah menjadi biksu yang tidak dia kenal, dia pasti akan curiga. Jika dia berubah menjadi biksu yang tidak dia kenal, dia pasti akan curiga, dia berubah menjadi biksu yang dia kenal, bagaimana saya bisa menipu dia. Mengingat benar-benar bingung, obat apa yang dijual Zhang Ruochen di labu, dia mengambil botol anggur, menyesapnya, dan berkata, jika itu bukan untuk Anda, Zhang Ruochen, benar-benar cukup murah hati kepada saya, saya benar-benar ingin meninggalkan Anda sendirian dan mengambil kristal sumber terbaik untuk menemukan kuil sumber. Zhang Ruochen berkata peri tidak dapat melakukan hal seperti itu. Ngomong-ngomong, aku ingin menyingkat kehendak suci kendo kelas 3, bisakah peri membantuku? Apa yang kamu bicarakan? Niat suci kendo 3 tingkat. Satu niat suci mencapai 3 tingkat, kata Gi Fen Chi. Zhang Ruochen meminum sebotol 100 bunga dan berkata, saya memiliki satu-satunya pil niat suci tingkat kaisar dari zaman kuno hingga saat ini. Jika Anda menambahkan peri, lotus ilahi kuno, mengapa Anda tidak mencoba menyerang yang ketiga? Kehendak suci kelas kendo, kau ingin memakanku? Tiba-tiba, Gi Fen Chi berkata begitu. Zhang Ruochen melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, saya tidak perlu memakannya, selama peri bisa membantu saya. Mengingat pikirannya, dia meletakkan kerudung di atas platform batu di wajahnya lagi. Semakin dia diam, semakin ragu Zhang Ruochen merasa, dan berkata, peri tidak perlu terlalu banyak berpikir, kamu hanya perlu berubah menjadi tubuhmu dan biarkan aku duduk di dalamnya dan berlatih sebentar. Sebaliknya untuk, harapan Zhang Ruochen, Ji Ji Fan Xin menolaknya dan berkata, tidak. Zhang Ruochen, tertegun untuk sementara waktu, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan bingung, bagaimana dengan hubungan yang baik. Peri tidak mau membantu saya, dengan tugas sekecil itu. Berdiri dan berjalan ke arah menghadap Zhang Ruochen, dia sepertinya berpikir dengan hati-hati. Setelah waktu yang lama, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, wasiat suci kelas 3 dapat diringkas jika Anda mengatakan kondensat. Bahkan jika saya dapat membantu Anda, dengan pencapaian kendo Anda saat ini, itu masih jauh. Itu tidak cukup. Jika Anda dapat mengolah jiwa pedang surgawi Anda di alam 100 flail, tidak akan terlambat untuk menemukan saya lagi. Apakah wanita begitu berubah-ubah? Orang lain sudah memerintahkan pengusiran, tetapi Zhang Ruochen juga masuk akal, melambai ke suara ajaib, dan pergi. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa di bawah pohon kuno berwarna merah darah, sosok Givenchy murni dan cantik, sangat mirip dengan gambar peri yang ditinggalkan dan mandiri. Di antara wanita yang ditemui Zhang Ruochen, Luna berada di peringkat pertama dalam hal energi peri halus itu, dan Givenchy jelas berada di peringkat kedua. Apalagi hati Givenchy malah lebih ringan. berjalan keluar dari batu nisan dan datang ke Ghostwood Studio. Suara ajaib itu berkata Tuan, apakah Anda benar-benar mengerti, atau apakah Anda pura-pura tidak mengerti? Apa yang Anda bicarakan? Kata Zhang Ruochen, Mo Yin berkata sebuah bunga akan menjadi berbeda setelah mengolah daging dan darah tubuh manusia. Jika Anda ingin memasukkan bunganya untuk berkultivasi, itu juga merupakan berkah bahwa peri benar-benar menghargai Anda sebagai teman dan percaya bahwa Anda adalah ketidaktahuan, Jika tidak, Anda dapat dipukuli di tempat. Anda dapat melihat saya, setelah menyatukan daging, Anda masih menggunakan bunga utama untuk menyerang. Bisakah Anda menjelaskan sedikit lagi? Zhang Ruochen benar-benar tidak memahami. Bibir merah cerah Mo Yin melengkung, dan dia tersenyum menawan. Ketika saya menemukan tempat yang lebih rahasia, saya akan membiarkan Tuan memasuki bunga saya untuk berlatih, dan Anda akan mengerti. Zhang Ruochen mengangguk, dan tiba-tiba bertanya kamu yang keempat bunganya sudah mekar. Atau bunga tulang bunga, suara sihir itu lembut dan manis, dengan senyuman. Suara ajaib mekar untuk pertama kalinya, dan buah yang dihasilkannya adalah tubuh virtual, mirip dengan jiwa manusia. Pembungaan kedua, buah yang berbuah adalah daging, yang merupakan tubuh manusia saat ini, tetapi hanya menyatu dengan jiwa suci dan sumber suci Putri Moran. Ketiga kalinya mekar, buah yang dihasilkannya adalah tubuh Dharma. Begitu tubuh Dharma terintegrasi, itu berarti telah menjadi tubuh Dharma tertinggi. Ketika suara ajaib meninggalkannya dan pergi untuk menerima hati givenchi, buah tubuh Dharma telah matang dan berada dalam tahap fusi. Di dalam, Zhang Ruochen telah menemukan bahwa tubuh dharmanya telah berhasil diintegrasikan. Dengan kata lain, suara sihir sekarang memiliki kekuatan tingkat sage tertinggi. Dia mekar untuk keempat kalinya, dan buah yang berbuah disebut seratus ribu avatar. Setelah dia bergabung dengan seratus ribu inkarnasi, dia dapat mencapai alam para dewa. Namun, bunga suci adalah tanaman ganas. Sebelumnya menjadi dewa, hampir tidak ada ranah. Halangan, tetapi cukup berbahaya saat melintasi para dewa. Dalam sejarah, ada sangat sedikit bunga suci yang dapat bertahan dari bencana dan menjadi bunga pemakan dewa. Zhang Ruochen tidak segera kembali ke tanah suci klan iblis, tetapi pergi ke benteng keluarga Suejue di kota Raja Baizu, dan mengirim seorang biksu dengan segelnya ke dunia sayap suku Sue Tian dan memintanya untuk mengundang petapa Agung King Sheng berakhir. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, kelahiran kuil sumber harus dikatakan kepada Hades. Berita itu tidak boleh dikirim ke pembudidaya biasa, jadi tolong undang sage Agung King Sheng untuk membicarakannya. Ketika Zhang Ruochen hendak kembali ke tanah suci ras iblis, seorang pria berjubah hitam mendekat di tengah jalan, menghalangi jalannya. Ini kamu. Zhang Ruochen cukup terkejut, matanya tertuju ke sisi yang berlawanan. Hei Pou berkata ketika Anda pergi ke benteng keluarga berdarah, Anda mengungkapkan keberadaan Anda sekarang, setidaknya ada 10 gelombang biksu memantau setiap gerakan Anda dalam kegelapan. Siapa kamu? Kata Zhang Ruochen. Pria berjubah hitam itu terdiam beberapa saat, dan berkata, Ikuti aku. Zhang Ruochen dengan cepat mengikuti. Mereka menyusuri jalan satu demi satu. Zhang Ruochen tentu saja dapat merasakan bahwa ada banyak biksu yang menonton secara diam-diam, tetapi, anehnya, pria berjubah hitam itu tampaknya memiliki kekuatan magis yang luar biasa, dan para penguntit itu segera menghilang. Pria berjubah hitam itu membawa Zhang Ruochen dan berjalan ke tempat suci dengan megah. Ini tanah suci klan Serigala Iblis. Kenapa kamu datang ke sini? Zhang Ruochen belum pernah ke tanah suci klan Serigala Iblis, tetapi di tengah jalan, dia melihat sejumlah besar biksu dari klan Serigala Iblis. Mereka sangat menghormati orang-orang berjubah hitam, dan ketika mereka lewat, mereka akan membungkuk dan memberi hormat, dan bahkan berlutut untuk memberi hormat. Hei Pou berkata klan Serigala Iblis awalnya berasal dari alam Kunlun, dan kemudian menjadi wilayahnya sendiri dan mendirikan alam Serigala Iblis. Sangat disayangkan bahwa dalam pertempuran pertama di abad pertengahan, klan Serigala Iblis dijebak oleh alam surga dan dibawa di punggung mereka yang menghianati alam Kunlun. Stigma. Faktanya, alam Iblis hitam yang menghianati alam Kunlun. Seratus ribu tahun yang lalu, klan Serigala Iblis hampir musnah oleh alam surga, dan alam Serigala Iblis juga dihancurkan, membuat sisa klan Serigala Iblis kehilangan tempat tinggal. Saya harus melarikan diri ke ujung dunia neraka, mendengar kata-kata ini, Zhang Ruochen. Tiba-tiba berhenti, matanya menjadi banyak merah, dan dia berkata dengan suara gemetar, Siapa kamu? Ketika pria berjubah hitam bernama langit terbengkale ini tiba-tiba muncul dan mengatakan banyak hal aneh kepadanya, Zhang Ruochen memiliki keraguan di hatinya. Pada saat ini, kecurigaan di hatinya telah mencapai puncaknya dan akan meledak. Siapa yang masih ingat ras setengah manusia Serigala Setan di alam Kunlun? Ale adalah keturunan dari Serigala Iblis dan ras setengah manusia, ras Serigala Iblis dan ras manusia. Itu tertulis di bab 52 Pendekar Pedang yang membunuh hidupmu. Klan Serigala Setan, setenar klan Yasha di Kota Raja Seratus Klan, adalah salah satu dari tiga klan terkuat. Tanah Suci Ras Serigala Iblis juga dikenal sebagai Seven Peaks Linked Mountains. Di antara pegunungan, gas iblis berubah menjadi lautan awan, gelap dan padat, dengan cahaya listrik mengalir di dalamnya, dan guntur jauh dan dekat ketika rendah. Di puncak-puncak pertama, ada dua sosok berdiri. Berdiri di depan Jitian, dia melepas tudung hitamnya, memperlihatkan wajah berusia tiga puluhan, dengan janggut, penuh energi, dan mata seperti listrik. Wajah itu, termasuk sosoknya dan nafas di tubuhnya, berubah dengan cepat. Dalam sekejap, itu berubah menjadi penampilan lain. Zhang Ruochen melihat pria parubaya yang begitu akrab sehingga dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Emosi, keraguan, dan kebingungan selama bertahun-tahun telah mengalir dari hatinya ke atas kepalanya, dan berubah menjadi dua arus hangat yang mengalir dari matanya keluar. Ternyata selama bertahun-tahun, Anda telah berada di kuil takdir. Saya pikir Anda sudah mati, dibunuh oleh Kingdi dan yang lainnya, atau pergi ke dunia buddhis barat untuk menjadi biksu, bagaimana kamu bisa, dan masih hidup. Apakah kamu baik-baik saja? Zhang Ruochen menggertakkan giginya, hampir bertanya. Tampilan lain dari Abandon Heaven adalah Kaisar Ming yang menghilang 800 tahun yang lalu. Zhang Ling, Mata Kaisar Ming dalam dan fokus, menatap lautan energi iblis di bawah kakinya, dan berkata saya tahu Anda memiliki kebencian dan kebencian di hati Anda, tetapi tidak peduli seberapa keras seseorang, tidak peduli seberapa lelahnya dia, tidak peduli seberapa keras dia membenci atau membenci, dia tidak boleh menangis. Karaktermu, bagaimanapun, itu lebih seperti ibumu. Zhang Ruochen tersenyum pahit dan hampir berkata pada dirinya sendiri, bagaimana kamu tidak menangis ketika kamu begitu dalam cinta. Lagi pula, kamu salah, aku tidak membenci, juga tidak dendam, aku hanya ingin tahu. Kenapa? Puncaknya dingin dan berangin. Kaisar Ming tidak segera menjawabnya, dia terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata, maafkan saya. Zhang Ruochen menegakkan punggungnya dan berkata, maaf, Anda tidak boleh memberitahu saya, tetapi beritahu saya, ibumu, kepada Seng Ming mereka yang setia padamu, dan para menteri dan rakyat yang mati karenamu mengatakan bahwa mereka diasingkan ke seluruh dunia karenamu. Kamu salah. Maaf, bukan berarti saya berpikir apa yang saya lakukan salah, tetapi saya merasa bersalah karena saya tidak cukup kuat. Jika saya cukup kuat, saya tidak perlu melakukannya, banyak hal tak berdaya. Dengan kekuatan, kita dapat melindungi rumah kita, negara kita, peradaban kita, dan dunia. Kaisar Ming berbalik dan akhirnya menghadap Zhang Ruochen, dan berkata, saya tahu, Anda sudah tahu banyak. Saya juga tahu itu, keraguan di hati Anda terkait dengan ketidakpuasan dengan ayah dan kaisar saya. Zhang Ruochen berdiri di samping dan mendengarkan dengan tenang. Kepribadianmu memang lebih seperti ibumu. Dia tampaknya kejam dalam tindakannya, tetapi pada kenyataannya, dia memiliki pola yang sangat kecil dan menempatkan keluarga dan kerabatnya di atas segalanya. Tidak seperti saya, saya telah menjadi pangeran sentral kekaisaran Zhang Ming sejak saya masih kecil, dan kemudian menjadi kaisar suatu negara. Pikiran yang ditanamkan sejak kecil adalah tanggung jawab, tanggung jawab, dan tanggung jawab. Kaisar Ming tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, jika tidak ada dunia, di mana akan negara berasal? Jika tidak ada negara, dari mana asalnya? Keluarga. Jika Anda tidak dilahirkan di keluarga kekaisaran, Anda tentu tidak harus memikul tanggung jawab ini, memikul tanggung jawab, adalah aib bagi dunia, dan Anda tidak pantas hidup di dunia. Jika Anda hanya orang biasa-biasa saja, tentu saja Anda tidak perlu melakukan apapun. Untuk dunia, untuk sebuah negara, untuk sebuah peradaban, yang biasa-biasa saja hanya perlu berkembang biak, tetapi yang berbakat harus memikul tanggung jawab untuk menulis sejarah, menciptakan masa depan, atau menyelamatkan semua orang di dunia dari api dan air. Kata-kata terakhir adalah kata-katanya sendiri atau sengaja diucapkan kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memang belajar tentang apa yang terjadi 800 tahun yang lalu dari Murong Fengye, Raja Mingjiang, Kong Lanyo, Chi Yao, dan Nenek Haitang. Terkadang, dia benar-benar dapat memahami kesulitan Kaisar Ming, dan dia juga memahami kebenaran besar yang harus dia akui. Bagaimanapun, dia tumbuh bersama Kaisar Ming sejak dia masih kecil, dan dia masih mengenal ayah ini dengan cukup baik. Tapi kenapa dia tidak menceritakan semuanya 800 tahun yang lalu? Zhang Ruochen berkata setelah bertahun-tahun, ketika kita bertemu lagi, mari kita bicarakan ini. Saya bukan lagi anak-anak. Saya mengerti semua yang harus saya pahami. Saya tahu bahwa Anda telah dewasa, Anda memiliki hati yang cukup kuat, dan Anda dapat memikul tanggung jawab yang harus Anda pikul, jadi saya datang untuk menemui Anda, kata Kaisar Ming. Zhang Ruochen bertanya 800 tahun yang lalu, Chi Yao membunuhku, tahukah kamu? Kaisar Ming menatap matanya dan mengangguk. Kenapa? Tanda tanya-tanda tanya, Kaisar Ming meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melangkah ke tepi tebing, dan menatap ke langit. Zhang Ruochen menekan dan berkata, Mengapa? Mengapa Anda membiarkan dia membunuh saya? Mengapa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya? Jika saya tahu yang sebenarnya, itu untuk keluarga Zhang, Sheng Ming, dan Kunlun Rilem, Anda harus mengerti, aku bisa memberikan segalanya, bahkan hidupku sendiri. Apakah ini penganiayaan terhadap orang-orang yang terbangun di dunia Kunlun? Mereka membiarkan Chi Yao membunuhku. Kaisar Ming menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Suatu hari, kamu akan mengerti. Generasi kita orang-orang semua bekerja keras demi hidup dan untuk lebih banyak orang untuk hidup. Chen Er, setelah bertahun-tahun, ketika kita bertemu lagi, mari kita bicarakan ini. Apakah kita tidak punya hal lain untuk dikatakan? Zhang Ruochen mengenal Kaisar Ming terlalu baik, itu sebabnya sulit untuk membencinya. Karena saya mengerti bahwa ayah saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitinya, mungkin dia memiliki ide yang berbeda, mungkin dia menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi tujuan akhirnya jelas tidak buruk. Kaisar Ming dan Zhang Ruochen sedang duduk di tepi tebing, meniupkan angin dingin. Sang ayah tidak tua, dan putranya tidak lagi muda, dan dia adalah pria surga dan bumi dengan tulang punggung lurus. Apakah kamu masih ingat bahwa ketika kamu berusia tujuh tahun, kamu dipukuli habis-habisan olehku? Kaisar Ming tiba-tiba tersenyum, seolah sedang mengingat sesuatu. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, itu mungkin saat yang paling memalukan dalam hidup saya. Pantat saya akan dibuka, dan celana saya sangat bengkak sehingga saya tidak bisa mengangkat celana saya. Namun, saya lupa, mengapa kamu memukuli saya? Karena, Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin dipanggil Zhang Ruochen, kata Kaisar Ming. Ya, ya, katamu, Ruochen, Ruochen, kamu hanya ingin aku menjadi seperti Sue Hongchen, tetapi aku adalah diriku sendiri, dan aku harus mengubah namaku, kata Kaisar Ming. Memiliki anak harus seperti salju dan debu merah sering disebut oleh Kaisar Ming, sehingga ia memiliki nama Zhang Ruochen. Zhang Ruochen berkata dengan rasa ingin tahu saya masih penasaran sekarang, saya juga pangeran ke Kaisaran Pusat Sengming. Apakah benar-benar baik bagi Anda untuk menamai saya seperti ini? Kaisar pedang sangat baik, tetapi Anda juga generasi Kaisar, jadi kamu seharusnya tidak terlalu menghargainya, dan bahkan mengaguminya sedikit. Zhang Ruochen tidak takut dipukul lagi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara lebih keras. Mata Kaisar Ming dipenuhi dengan emosi yang bergerak dalam, dan dia menghela nafas saya mengagumi dan mengaguminya, bukan hanya bakatnya. Anda tahu, dia adalah orang pertama di dunia Kunlun yang menyerahkan semua yang dimilikinya dan menyelinap masuk tanpa ragu-ragu. Dunia neraka. Untuk membantu dunia Kunlun menemukan sinar kehidupan, saya memulai jalan gelap yang sangat mungkin mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tidak akan ada Kaisar pedang di Kunlun sejak saat itu, hanya ribuan wanita cantik dibiarkan putus asa. Tapi, tahukah Anda bahwa Sue Hongchen adalah pria paling romantis dan penyanyang, orang yang paling membenci kesedihan dan air mata wanita, dan yang paling enggan menanggung debu merah huatuan jincu dan ying-ying yan-yan. Jika dia mendengar, ada seorang wanita tertentu yang telah menderita sedih, bahkan jika dia tidak mengenal wanita ini sama sekali, dia akan bergegas dengan pedangnya ribuan mil untuk menegakkan keadilan baginya. Dengan karakter, usia, dan bakatnya, dia tidak akan pernah setuju untuk menyerahkan semua yang sudah dia miliki, dan melukai ribuan wanita cantik, pergi ke dunia neraka, dan menjadi orang mati yang hidup. Namun, dia setuju tanpa ragu-ragu, dan menjadi yang pertama untuk meninggalkan dunia Kunlun. Pada saat itu, saya mengatakan bahwa memiliki anak seharusnya seperti salju dan debu merah. Saya menamai Anda Ruochen karena punggungnya ketika dia pergi mengejutkan saya. Zhang Ruochen berkata, berapa banyak biksu di sana? Di Kunlun mengintai di dunia neraka. Apakah mereka semua untuk menyelamatkan Lord of the Dead God? Sepuluh ribu alam surga dan sepuluh klan neraka menganggap alam Kunlun sebagai rumah harta karun, dan mereka ingin merebutnya, dan bahkan lebih ingin binasa dan memusnahkan ras, dan sekawanan serigala datang untuk makan. Semua makhluk di alam Kunlun seperti domba dengan dua kaki. Dunia yang lemah itu bahkan lebih serius daripada kita. Lebih mudah untuk bertahan hidup. Pemilik pulau dapat memblokir galaksi musim semi kuning selama 100 ribu tahun dengan metode pembentukan. Hanya ketika dia diselamatkan, alam Kunlun dapat memiliki harapan. Kaisar Ming berdiri dan berkata, Chen Ertida, Zhang Ruochen, berjanjilah padaku, tidak peduli saat ini. Apa hasilnya? Pastikan untuk merawat ibumu dengan baik dan katakan padanya bahwa aku tidak pernah menyesal bertemu dengannya. Jika Anda ingin membangun kembali Sheng Ming, lakukan saja. Anda telah dewasa, Anda sudah menjadi orang suci yang hebat, dan Anda harus memiliki taoisme dan harmoni Anda sendiri. Jalan itu. Kaisar Ming menamparkan bahu Zhang Ruochen, dan kemudian melompat ke lautan awan yang berputar-putar dengan energi iblis. Zhang Ruochen merasa bahwa 30 per 10 ribu makna nasib telah kembali ke tubuhnya, ekspresinya terkejut, dan dia menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan ayahnya berarti kata terakhir, dia berteriak dan melompat ke lautan awan yang gelap. Sayangnya, Kaisar Ming telah menghilang tanpa jejak, tidak peduli bagaimana Zhang Ruochen berteriak, tidak ada jawaban. Kebenaran takdir yang mendalam kembali ke tubuh, menunjukkan bahwa Permaisuri telah memalsukan keputusan takdir surgawi. Rencana untuk menyelamatkan Lord of the Dead God telah resmi dimulai. Ketika Kaisar Ming datang menemuinya saat ini, dia jelas merencanakan yang terburuk untuk rencana penyelamatan ini, jadi dia datang menemui Zhang Ruochen untuk terakhir kalinya. Memikirkan hal ini, Zhang Ruochen buru-buru bergegas keluar dari tanah suci klan Serigala Iblis. Bahkan jika dia tidak bisa mengejar Kaisar Ming, dia harus bergegas kembali ke gunung takdir sesegera mungkin. Penyelamatan Tuan Pulau yang meninggal karena para dewa pasti menghancurkan bumi, dan itu normal bagi para dewa untuk jatuh. Mungkinkah itu perpisahan setelah reuni singkat? Sebelum meninggalkan gunung Kifeng Lian Huan, Zhang Ruochen diblokir oleh satu orang. Ale, Ale mengenakan pakaian biasa, masih memegang pedang besinya, berkata dengan suara yang agak belak-belakan dia telah meninggalkan kota Raja Seratus Klan, dia adalah dewa, kamu tidak bisa mengejar. Tidak ada gunanya naik ke atas. Zhang Ruochen berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Ayahmu, ucap Ale. Zhang Ruochen berkata, apakah dia membiarkanmu menghentikanku? Ale berpikir sejenak, lalu mengambil langkah ke kiri. Dari belakangnya, seorang biksu kuno berjalan keluar, dengan tubuh keriput dan kulit serigala di kakinya. Sebuah ekor menggantung dari tanah di antaranya. Jika kamu benar-benar ingin membantu mereka, kamu tidak harus pergi ke Gunung Takdir, ada banyak hal yang dapat kamu lakukan saat ini. Pria tua itu berkata dengan suara serak. Zhang Ruochen menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan pada lawannya, tiba-tiba, dia terkejut dan menyadari bahwa lawannya sebagian besar adalah dewa. Itu harus menjadi salah satu dari tiga dewa yang tinggal di kota kerajaan dari seratus suku. Dia adalah cucu dari leluhur serigala, dewa, kata Ale. Orang tua itu tertawa kering dan berkata, itu hanya dewa yang sekarat. Zhang Ruochen menekan kebingungannya, membungkuh dan membungkuh, dan berkata, saya melihat dewa handa. Langzu kembali ke kuil dewa Takdir dan menjadi gunung, jadi, untuk di Menwolf Rache untuk mencari tempat tinggal di ujung dunia neraka. Tanpa latar belakang God of Rath, bagaimana mungkin klan serigala setan telah tumbuh ke tingkat yang begitu kuat dalam seratus ribu tahun. Zhang Ruochen telah mendengar nama handa, cucu dari leluhur serigala. Cucu leluhur serigala berkata penyelamatan pemilik pulau dewa kematian bukanlah tentang berapa banyak biksu yang pergi ke gunung Takdir. Bagaimanapun, sebagian besar dewa di gunung Takdir telah pergi ke alam Yuhuwang. Apa yang harus kita lakukan adalah meninggalkan gunung Takdir di belakang para dewa di bawahnya harus di bawah. Ke kota Raja Seratus Klan sebanyak mungkin, membuat gunung Takdir semakin kosong. Kota Ratu Seratus Klan, Zhang Ruochen benar-benar tenang. Cucu leluhur serigala berkata karena kota Raja Seratus Klan terletak di ujung dunia neraka, para dewa pengadilan surgawi dapat dengan tenang datang ke bidang bintang terdekat. Hanya para dewa pengadilan surgawi yang dapat menahan para dewa dari kuil Takdir. Sebenarnya ada banyak dunia besar di surga, dan aku tidak ingin penguasa pulau ilahi melarikan diri. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk membantu secara langsung. Kita hanya dapat menggunakan manfaat yang mengejutkan untuk memikat mereka. Zhang Ruochen menambahkan tidak bodoh, saya mendengar sesuatu dalam sekejap, dan berkata bukankah lebih baik jika Anda menambahkan Klan Yasha lain. Cahaya asal Tanah Suci Klan memang diciptakan oleh kami. Klan Yasha adalah klan terbesar di kota kerajaan dari seratus klan, dengan latar belakang yang sangat dalam. Jika mereka terlibat, para dewa surga dan kuil Takdir pasti akan tenggelam jauh ke dalam lumpur. Tidak berada di Tanah Suci Klan Yasha, dan para dewa surga dan neraka mungkin tidak tertipu. Kemudian, Zhang Ruochen bertanya, berapa lama mereka berencana untuk bertindak. Seharusnya tidak secepat itu, ketika para dewa gunung Takdir ditarik, mereka akan bertindak, kata cucu leluhur serigala. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata para dewa semuanya sangat cerdik, dan para Yasha tidak bodoh. Cahaya sumber hanya dapat menarik mereka untuk sementara waktu. Tidak ada kuil sumber nyata, dan mereka akan segera mewujudkan rencananya, dan dengan cepat kembali ke takdir mereka. Shensan, pada saat itu, cara permaisuri dan yang lainnya mundur akan diblokir, tidak hanya mereka tidak akan dapat menyelamatkan pemilik pulau dewa yang mati, tetapi mereka semua harus masuk. Ini tidak mungkin untuk memiliki rencana yang sangat mudah, dan ada risiko besar. Para dewa gunung suci telah ditarik keluar untuk sementara waktu, dan itu sudah merupakan kesempatan untuk bertarung, bahkan jika peluangnya sangat tipis, cucu leluhur menghela nafas. Zhang Ruochen berkata bagaimana jika kuil asal yang sebenarnya lahir? Apakah tamu? Mata cucu leluhur serigala melonjak. Catatan, bab ini untuk hari ini. Bab ini lebih sulit untuk ditulis daripada yang saya kira. Saya menghapusnya dua kali. Awalnya, saya menulis banyak plot tentang Zhang Ruochen dan Kai Sarming, tetapi semuanya dihapus oleh saya. Ini adalah benar-benar sulit untuk ditulis dengan baik emosi, kontradiksi, dan oposisi ideologis dan saling pengakuan pertemuan ayah dan anak. Menurut saya, karena tulisannya kurang bagus, lebih baik kurangi tulisannya. Jesse, kaisar klan dari klan serigala iblis, adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meskipun dia berusia lebih dari 20 ribu tahun, dia masih kuat dan kakinya setebal wastafel. Berdiri di depan Zhang Ruochen, dia terlihat seperti gunung baja. Zhang Ruochen, yang berubah menjadi citra kaisar neraka, sedang mendiskusikan masalah rahasia dengan kaisar klan serigala setan. Di ruang batu, selain mereka berdua, hanya ada tiga orang bijak dari klan serigala iblis yang hadir. Tiga sage agung dari ras serigala iblis adalah adik dari kaisar klan, grit sage kuntong, komandan penjaga tanah suci serigala iblis, muhuang, kepala administrator tanah suci serigala iblis, sembilan serigala putih. Kaisar klan serigala setan tertawa ini adalah penjaga para dewa yang diukir oleh para dewa. Di ruang rahasia ini, ada juga pembudidaya yang dapat dipercaya. Jika putra kelima memiliki rahasia untuk didiskusikan, dia dapat berbicara dengan bebas. Zhang Ruochen mengetahui dari gambar kaisar Yan He melirik beberapa orang yang hadir, dan berkata dengan nada muram, Kali ini, saya mewakili klan Yama, dan saya sedang mendiskusikan kerjasama dengan klan serigala setan, dan saya ingin lakukan hal besar. Keluarkan kristal ilahi dan letakkan di atas meja. Empat orang suci besar yang hadir semuanya adalah pembangkit tenaga listrik kelas satu dengan pengalaman yang kaya. Mereka hanya melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk menyelidiki sedikit, dan mereka membuat suara seru. Bagaimana itu bisa menjadi kristal sumber terbaik? Ya Tuhan, hanya para dewa di pengontrol sumber yang dapat memadatkan kristal sumber terbaik. Mungkinkah, apakah benar-benar kuil sumber akan segera lahir? Titik-titik-titik. Tunggu sampai mereka menenangkan keterkejutannya. Setelah merasa emosional, Zhang Ruochen berkata dengan hati-hati dan sungguh-sungguh bukan kebetulan bahwa cahaya asal muncul di kota raja seratus klan. Faktanya, kuil asal adalah akan lahir, dan klan Yama kami telah menyelidiki ini dengan sangat jelas. Namun, semua orang tahu, kuil asalnya ada di Yeyuhai, Tanah Suci Klan Yasha, dan tidak ada orang lain yang bisa masuk sama sekali. Jika Anda ingin mengambil kuil asal, Anda harus merebutnya dengan paksa. Sage Kuntong dan Mu Huang keduanya menunjukkan hati mereka, mata mereka menyala, dan mereka menatap kaisar klan yang duduk di atas. Ini adalah kuil asal, bahkan jika 1 atau 2 persen dari keuntungan diperoleh, kekuatan klan serigala setan dapat meroket. Dan mungkin mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk masuk ke alam dewa. Pandangan dalam melintas di mata serigala putih berkepala sembilan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, klan Yasha adalah klan terbesar di kota raja seratus klan, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada serigala iblis. Seberapa mudah untuk mengambilnya dengan paksa. Zhang Ruochen melihat ke atas, berkata dengan dukungan klan Yanluo saya, mungkinkah Anda bahkan tidak memiliki keberanian. Serigala Putih Sembilan Kepala berkata jika klan Yanluo dapat mengirimkan sejumlah besar pasukan suci ke kota raja dari seratus klan, dan jika mereka dapat dengan mudah memakan klan Yasha, bagaimana mereka bisa? Apakah Anda akan bersatu dengan klan serigala setan? Pada akhirnya, Anda klan Yama hanya ingin kita menjadi umpan meriam dan memimpin untukmu. Zhang Ruochen mendengus dingin seberapa kuat klan Yamaku, tidak masalah untuk mengurus klan Yasha, dibenarkan, mengapa Anda perlu bekerja sama dengan klan serigala setan Anda? Kaisar klan serigala setan dengan cepat menenangkan emosi Yanhuang Tu dan berkata, putra kelima tidak harus begitu bersemangat, itu adalah keberuntungan klan serigala iblis untuk dapat bekerja sama dengan klan Yanluo. Sage Agung Kuntong berkata lima putra, jujur saja, klan Yama memang kuat, apalagi klan kecil kita, bahkan sembilan klan besar seperti klan hantu dan klan darah mayat hidup tidak akan berani dengan mudah berbalik melawanmu. Berbagai klan di kota raja klan bersatu bersama, seberapa besar kekuatan ini, dan putra kelima harus mengetahuinya di dalam hatinya. Iya, semua klan di kota seratus klan raja bersatu, maju dan mundur bersama. Jika Anda ingin menyerang salah satu klan, klan lain pasti tidak akan tinggal diam, kata Mu Huang. Zhang Ruochen mengetuk meja dengan jarinya dan berkata, inilah alasan mengapa klan Yanluo berniat memberikan keuntungan kepada klan serigala iblis dan bekerja sama denganmu. Selama klan serigala iblis dan klan kecil yang mengikuti serigala iblis klan berdiri di pihak kita, tunggu sampai Yasha dihancurkan. Klan, Anda adalah klan terbesar di kota raja seratus klan. Selain itu, Anda dapat berbagi 10% dari manfaat di kuil asal. 10% tampaknya sangat sedikit, tapi itu adalah kuil asal, bahkan jika 10% adalah kepentingan gila para dewa. Jika klan Yama menjanjikan mereka 30% atau 50%, itu akan tampak tidak nyata. Ketika kaisar klan serigala setan, sage besar kuntong, Mu Huang, dan serigala putih sembilan kepala sedang bernegosiasi melalui transmisi suara, Zhang Ruochen berbicara lagi dan berkata, klan Yasha sebenarnya tahu bahwa rahasia kuil sumber tidak dapat disembunyikan, dan terlebih lagi, dengan mereka sangat sulit untuk menelan semua kuil sumber karena kekuatan mereka, jadi mereka diam-diam menghubungi berbagai klan besar dan kecil yang mengikuti mereka, dan menghubungi kuil kegelapan. Klan serigala tidak dapat mengambil tindakan, kepentingan kuil sumber akan menjadi milikmu. Jangan pernah berpikir untuk meminumnya. Setelah beberapa saat, mereka mendiskusikan hasilnya. Klan serigala iblis berkata, kita tidak bisa langsung menyetujui Tuan Muda kelima tentang hal-hal penting seperti itu. Pertama-tama kita harus melapor kepada para dewa di klan, dan para dewa akan memutuskan. Tapi kamu sebaiknya memberikannya padaku lebih awal. Jawab, karena klan Yan Luo dapat memilih klan serigala iblismu, mereka juga dapat memilih klan hantu api yang lebih kuat daripada klan serigala iblis. Zhang Ruochen menempatkan di atas kristal sumber berkualitas ke dalam lengan bajunya, merasakan sepasang mata, dan menatapnya dengan cermat. Dengan setiap gerakan yang dia buat, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak naik sedikit, dan dia sudah berjalan keluar dari ruang batu. Zhang Ruochen masuk ke mobil suci, meninggalkan tanah suci serigala setan, dan kemudian menunggu dengan tenang. Baru saja, itu adalah adegan yang diarencanakan setelah berdiskusi dengan cucu leluhur serigala dan kaisar klan serigala iblis. Tujuan pertama adalah untuk menarik klan Yama ke dalam game ini dan membuat air semakin membingungkan. Tujuan kedua, tentu saja, adalah untuk menarik keluar geomancer Cairo dan Klavelin yang disembunyikan di klan serigala setan. Faktanya, ketika Yan Yu pertama kali menemukan kaisar klan serigala iblis, klan serigala iblis telah mencari secara rahasia dan mengunci tiga biksu yang mungkin berlindung di surga. Hari ini, tiga orang yang berpartisipasi dalam percakapan rahasia. Biksu yang mengemudi untuk Zhang Ruochen adalah seorang lelaki tua dengan jubah hitam panjang dengan topi di kepalanya, menutupi sebagian besar wajahnya. Dia adalah salah satu dari tiga dewa yang tinggal di kota kerajaan seratus suku, cucu dari nenek moyang serigala. Demi keselamatan hidup Zhang Ruochen, tentu saja, para dewa perlu dikawal secara pribadi. Kota raja seratus klan menempati area yang luas, beberapa di antaranya sangat terpencil dan tidak berpenghuni. Pada saat ini, mobil suci melakukan perjalanan ke tepi danau sihir gelap gulita. Ada pepohonan di seluruh jalan, cabang dan dedaunan yang rimbun, dan itu sangat sunyi. Hanya ada suara roda bergulir. Cucu leluhur serigala, yang mengenakan topi ember, tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, dan dia merasakan bahwa ada seorang pembudidaya yang sangat pintar, menggunakan metode formasi untuk menutupi ruang di sekitarnya. Dia mengirim transmisi suara ke Zhang Ruo Chen di dalam mobil ini. Set, di, hutan di sisi kiri jalan, panah surgawi terbang keluar. Panah langit dan bumi secepat aliran cahaya, dan kemanapun mereka terbang, aturan langit dan bumi tampaknya tertarik, dan mereka menggali panah satu demi satu, membuat panah semakin kuat. Dengan suara ledakan, panah tiandau menghancurkan formasi pertahanan kereta suci. Kereta itu meledak menjadi puluhan bagian. Yan Huang Tu yang duduk di dalam mobil ditembak melalui tubuh oleh panah surga, dan dengan bunyi gedebuk, jatuh ke danau ajaib di sebelahnya. Bayangan ramping yang secepat kilat terbang keluar dari hutan, seperti capung di air, menjangkau ke dalam air, mengangkat tubuh Yan Huang Tu yang compang kemping, dan menemukan kristal sumber asli berkualitas tinggi dari lengannya, keluar. Klavelin sama sekali tidak memeriksa apakah gambar kaisar neraka adalah tubuh asli, tetapi memeriksa keaslian kristal sumber berkualitas tinggi pada awalnya, dan kemudian berkata dengan terkejut ini bukan jebakan, itu adalah kristal sumber kualitas terbaik, sepertinya kuil sumber itu asli. Aku akan lahir. Terdengar raungan keras dari danau. Berani menyakiti putra kelima keluargaku, kamu mencari kematian. Cucu leluhur serigala menekan sepasang cakar ke tanah, dan tiba-tiba danau ajaib mendidih, menggulung kolom air seperti naga, menyerang klavelin yang melayang di atas air. Tidak, itu adalah pembangkit tenaga listrik di puncak dewa. Wajah klavelin pucat, dan dia segera menggunakan kekuatan magis elf yang luar biasa untuk menghindari serangan itu, dan sisa yang huangtu telah dilemparkan ke dalam air olehnya. Seorang ahli geografi Cairo dengan rambut seputih salju dan topeng giyok putih muncul di langit di atas danau ajaib dan berteriak kelahiran kuil sumber adalah peristiwa yang menghancurkan bumi. Anda pergi dulu, saya akan memecahkannya nanti. Bagaimanapun, kita harus membawa berita itu kembali ke surga dan memberi tahu para dewa. Ahli geografi Cairo mengangkat tangannya dan menekannya, membangkitkan kekuatan formasi, memadatkan guntur dan telapak tangan yang besar, dan menekan cucu lelaki itu, nenek moyang serigala. Pada saat yang sama, dia membuka formasi ke sudut. Klavelin juga tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di puncak setengah dewa sulit untuk dihadapi. Jika itu berlangsung terlalu lama, itu akan mengganggu para dewa di tanah suci serigala iblis tidak jauh. Keduanya mungkin harus hancur, di sini. Kematian mereka kecil, tetapi berita bahwa kuil sumber akan lahir di kota kerajaan seratus klan harus dikirim kembali ke surga. Klavelin tidak memikirkannya lagi, memegang kristal sumber berkualitas tinggi, dia bergegas keluar dari formasi, berpikir dalam hati, pembentukan ahli geografi Cairo sangat berhasil, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik di puncak demigod, begitu dia jatuh ke dalam formasinya, itu tidak akan mampu membalikkan gelombang besar apapun, dan seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri. Namun, tidak lama setelah Klavelin melarikan diri, ahli geografi Cairo itu ditekan oleh cucu leluhur dari serigala. Ahli geografi Cairo terbaring di tanah, tidak bisa bergerak, dan memiliki firasat buruk. Dia panik dan panik, dan bertanya, siapa kamu? Cucu Langzu mengabaikannya dan memancing Yan Huang Tu dari air. Telapak tangan tua menekan dadanya yang ditembakkan oleh panah Heavenly Dao, dan menggunakan kekuatan suci untuk mencabut panah di lukanya. Dada Yan Huang Tu secara bertahap menumbuhkan darah dan daging, dan segera utuh. Zhang Ruo Chen berdiri dari tanah, menggosok dadanya yang masih sakit, dan berkata, Terima kasih, senior, karena menggunakan kekuatan ilahi Anda untuk melindungi jiwa suci saya dan Lautan Qi. Jika tidak, panah Klavelin mungkin membuat jiwa saya terbang menjauh. Ruo Chen, keberanianmu tak tertandingi. Ketika lelaki tua itu berada di alam seratus flel, dia tidak berani membiarkan panah Dao Surgawi menembakkan panah. Cucu Langzu melihat ke dada Zhang Ruo Chen dan kagum. Dikatakan bahwa ketahanan fisik klan Serigala Iblis kuat, tetapi kemampuan pemulihan fisik Zhang Ruo Chen membuatnya, dewa klan Serigala Iblis, sedikit terkejut. Penting untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menipu mereka? Kata Zhang Ruo Chen. Cucu leluhur Serigala berkata dengan hati-hati apakah benar-benar boleh membiarkan Klavelin mengambil kristal sumber terbaik. Senior, jangan khawatir, akan butuh beberapa saat bagi Klavelin untuk kembali ke surga. Selain itu, surga dunia faksi tidak memiliki pengontrol sumber. Bahkan jika saya mendapatkan kristal sumber berkualitas tinggi, saya tidak dapat menemukan lokasi kuil sumber. Saya masih harus dengan patuh datang ke kota raja seratus klan. Ketika saya memimpin mereka ke seratus klan kota raja, rencana saya selanjutnya adalah itu bisa diimplementasikan, kata Zhang Ruo Chen. Ahli geografi Cairo, yang terbaring di tanah tidak bisa bergerak, wajahnya berubah dan berubah, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Dia tidak pernah berpikir bahwa perjalanan ke dunia neraka ini akan sangat menyedihkan. Dia dulu pandai merencanakan, tetapi di dunia neraka, dia digunakan dan dihitung berulang kali. Terakhir kali adalah Baikinger, kali ini Zhang Ruo Chen. Tidak mungkin, umpan yang mereka lempar terlalu atraktif. Kekuatan spiritual ahli geografi Cairo begitu kuat sehingga sulit baginya untuk menyerah bahkan jika itu adalah dewa. Oleh karena itu, cucu dari leluhur Serigala membawanya kembali ke tanah suci klan Serigala, dan bersiap untuk menggunakan kekuatan magis kuno untuk perlahan menghapus kehendaknya. Selama keinginan itu rusak, akan lebih mudah untuk mengendalikannya atau memaksakan pengakuan. Penggali Cairo dan tembakan Klaverin, melambangkan bahwa pengkhianat itu adalah salah satu petapa Agung Kuntong, Mu Huang, dan Sembilan Serigala Putih, tidak sulit untuk mengetahui siapa itu. Tentu saja, Zhang Ruo Chen tidak perlu mengkhawatirkannya. Zhang Ruo Chen bergegas kembali ke tanah suci ras iblis sesegera mungkin, ada hal penting lain yang perlu segera dilakukan. Setelah melihat Zhang Ruo Chen bertarung melawan banyak orang suci besar di kuil kematian, Yan Huang Tu sangat terstimulasi. Baru-baru ini, dia telah mundur di Gua Budidaya di tanah suci setan bumi. Di Gua Budidaya, ada formasi waktu yang kuat. Saya telah berlatih selama dua bulan di dalam, dan hanya delapan hari telah berlalu di luar. Formasi seperti itu secara alami akan memakan batu suci dan batu suci, serta beberapa bahan yang berhubungan dengan waktu. Pada hari ini, Yan Huang Tu berhasil menembus ranah dan mencapai ranah pertengahan Qian Wen. Kekuatannya melonjak dengan langkah besar, dan kepercayaan dirinya, yang dipukuli habis-habisan oleh Zhang Ruo Chen dan Kek, agak pulih. Yan Huang Tu, keluarlah untuk bertarung. Sebuah suara datang dari luar gua. Itu adalah suara Zhang Ruo Chen. Apa yang sedang dilakukan Zhang Ruo Chen? Katakan padaku untuk melawannya mungkinkah aku menyinggungnya di suatu tempat, jadi aku ingin mempermalukanku. Yan Huang Tu, yang sedang duduk bersila di dalam gua, ragu-ragu dan ragu-ragu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan Zhang Ruo Chen dalam kekuatan tempur. Tantangan Zhang Ruo Chen kepada orang yang lemah benar-benar tidak seperti gaya perilakunya, pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Tidak, siapa yang lebih lemah? Yan Huang Tu segera mengosongkan mentalitasnya yang lemah, cahaya ilahi yang menyengat muncul di matanya, dan dominasi kekaisaran memancar keluar. Zhang Ruo Chen berdiri dengan pedang di tangannya, dan berteriak lagi, Yan Huang Tu, jika kamu masih sosok, keluar dan lawan aku. Xuan Zhe Hai dan Xuan Qin Ying ada di dekatnya, dan ketika mereka mendengar berita itu, mereka bergegas mendekat langsung. Xuan Zhe Hai cukup khawatir, dan bertanya dengan gugup, masalah apa yang dihadapi petapa Agung Ruo Chen? Tidak, ada biksu dari suku Yama yang menyinggung Anda. Tidak, Zhang Ruo Chen berkata dengan ringan, kalian berdua tidak-tidak perlu gugup, saya hanya ingin yang adil dan bertarung dengan Saudara Yan. Saat itu, ada terlalu banyak faktor eksternal di medan perang berburu surga, dan saya tidak pernah bertarung dengan baik. Sangat disayangkan. Wajah Xuan Zhe Hai dan Xuan Qin Ying bahkan lebih khawatir, dan mereka merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, mengapa Zhang Ruo Chen mengeluarkan Yan Huang Tu dari kemarahannya? Tetapi mereka tidak tahu bahwa peta hades palsu telah terluka parah oleh Klavelin. Jika peta hades yang asli tidak terluka parah, bukankah itu cacat? Tuan kedua tidak ada di Tanah Suci, cepat dan undang Kaisar Klan. Xuan Zhe Hai mengirim transmisi suara ke Xuan Qin Ying. Xuan Qin Ying penuh dengan kekhawatiran, dan akan menyampaikan berita itu kepada Kaisar Klan. Pada saat yang sama, dia segera pergi untuk menyelidiki siapa di Tanah Suci yang telah memprovokasi Zhang Ruo Chen. Pintu batu gua budidaya terbuka, dan sosok Kaisar Yan keluar dari dalam, tertawa Saudara Ruo Chen, dapatkah Anda memberi tahu saya apa yang terjadi? Zhang Ruo Chen berkata, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bercanda dengan orang lain? Itu keponakanmu. Ada apa? Siapa yang kamu dengar? Aku sudah berada di pengasingan dan kultifasi akhir-akhir ini, bagaimana aku bisa mengatakan hal seperti itu? Siapa yang mengatakan yang sebenarnya? Menyangkal. Pada awalnya, Zhang Ruo Chen mengenali Yan Yu sebagai paman kedua, dan Yan Huang Tu memang berpikir bahwa dia adalah lima paman Zhang Ruo Chen, tetapi hatinya menjadi gelap untuk sementara waktu, tetapi dia tidak mengatakan ini kepada dunia luar. Karena Zhang Ruo Chen sedang mencari sesuatu, tentu saja dia membutuhkan alasan. Pasti guru terkenal. Zhang Ruo Chen berkata, lupakan saja, apakah Anda telah mengatakannya atau tidak, kita harus bertarung dengan baik hari ini. Apakah Anda berani bertarung? Yan Huang Tu tidak segera setuju, mengatakan saya pikir masalah ini perlu diselidiki dengan jelas, saya khawatir ada mereka yang dengan sengaja mencoba menghancurkan hubungan antara saudara Ruo Chen dan klan Yan Luo. Nah, ada kecurigaan besar di kuil kematian. Zhang Ruo Chen pura-pura marah dan berkata, saya ingin untuk bertanya apakah Anda berani bertarung. Apakah Anda di alam seribu pertanyaan, dan saya hanya di alam seratus flel, bukankah yang disebut kaisar dan dewa memiliki keberanian seperti itu? Jika Anda benar-benar takut, saya akan melakukannya tidak menggunakan kekuatan mental, mari kita bandingkan kekuatan fisik dan kultivasi. Taktik, jika Anda tidak bertarung lagi, saya khawatir saya akan memandang rendah Anda. Mata Yan Huang Tu menjadi gelap, dan suara auman naga terdengar di tubuhnya, dan berkata, oke, saya akan bertarung dengan Anda. Namun, saya masih harus mengatakan bahwa saya telah melakukannya pada Yan Huang Tu. Saya pasti akan mengakuinya, karena saya mengatakan bahwa saya belum melakukannya, saya pasti akan melakukannya, tidak melakukannya. Mata Zhang Ruochen sedikit melunak, dan berkata, kamu masih memiliki sedikit tanggung jawab, ayo pergi ke gua untuk bertarung, untuk menghindari ini. Semua orang tahu apa yang terjadi, dan wajah semua orang tidak baik mencari. Keduanya memasuki gua budidaya, menutup gerbang batu, dan kemudian ada raungan di dalam, dan tanah sedikit bergetar. Struktur ruang tempat kultifasi grid sage tentu saja sangat stabil, dan tidak akan mudah hancur. Kaisar klan iblis bumi dan Yan Zexian bergegas mendekat. Yan Zexian berkata dengan marah apa yang terjadi, apa yang dimiliki Zhang Ruochen. Mengapa dia menantang paman kelima saya? Suan Zihai tersenyum pahit saya khawatir Zhang Ruochen tidak heran, tampaknya putra kelima mengolok-olok Zhang Ruochen adalah keponakannya, dan Zhang Ruochen tahu tentang itu. Yan Zexian terkejut. Kaisar klan iblis bumi sangat khawatir dan berkata, putra kelima sangat bijaksana dalam pekerjaannya, mengapa dia mengatakan hal seperti itu sesuka hati. Alasan mengapa Zhang Ruochen dan tuan kedua disebut paman dan keponakan adalah karena kesenjangan besar dalam kultifasi, sehingga mereka memenuhi syarat untuk berbicara tentang senioritas seperti ini. Kultifasi ketika membahas senioritas, itu tidak hanya tergantung pada usia, tetapi juga pada kekuatan. Para biksu di dunia, selama mereka belum menerobos ke alam para dewa, hampir selalu menyebut Yan Yu Tuan kedua, tetapi lebih sering mereka menyebut Yan Huang Tu putra kelima. Suan Zihai berkata mungkin juga tuan muda kelima tidak mengatakan ini sama sekali, tetapi seseorang menabur perselisihan. Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Yan Zexian melotot marah dengan mata aprikot. Suan Zihai berkata dengan suara rendah, alasan mengapa tuan kedua layak untuk paman dan keponakan Zhang Ruochen bukanlah untuk mempromosikan pernikahan kedua klan. Siapa yang akan menjadi yang terakhir melihat Nona Xian R dan Zhang Ruochen berkumpul? Yuan Qian Mo Yuan Qian Mo seharusnya tidak menggunakan metode tingkat rendah seperti itu. Yan Zexian mengerutkan kening dalam-dalam, dan hatinya tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah dia menyebabkan paman kelima? Klan setan bumi berkata Yuan Qian Mo mungkin tidak, tetapi adik laki-lakinya awalnya adalah Ji, tetapi dia adalah karakter yang akan melakukan apa saja. Yan Zexian sedikit mempercayainya, dan menatap simen di depannya dengan cemas, mendengarkan lebih banyak. Suara tabrakan yang lebih memekatkan telinga, dia berkata, apakah duel mereka adalah pertempuran hidup dan mati? Yuan Zhehai sedikit ragu, dan berkata, seharusnya tidak. Lebih tinggi dari tuan muda kelima. Pada titik ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini jelas merupakan kultifasi tuan muda kelima, jauh lebih tinggi dari Zhang Ruochen. Bang, setelah beberapa saat, simen tiba-tiba terbuka. Tubuh Zhang Ruochen terbakar dengan api ilahi, rambutnya yang panjang berwarna merah seperti darah, dan dia melangkah keluar seperti dewa perang roh api. Yan Zexian mendekati masa lalu, karena dia malu, dan berkata dengan nada yang sedikit lembut. Paman Wu jelas bukan tipe orang yang tidak peduli dengan pentingnya kata-kata. Saya percaya bahwa sebagian besar dari apa yang Anda dengar adalah rumor, orang-orang dengan hati. Zhang Ruochen merasa lebih dalam hatinya. Malu, matanya sangat melembut, dan berkata saya telah tenang, dan tiba-tiba menyadari bahwa saya sangat mungkin terlibat dalam keterasingan kuil kematian, dan saudara Huang Tu jelas bukan tipe biksu yang tidak berani mengakui. Hei, itu masih terlalu impulsif. Zhang Ruochen mengeluarkan toples kayu, menyerahkannya kepada Yan Zexian, dan berkata, ini air mancurnya, kehidupan, bawa ke broter Huang Tu untuk memberinya makan, dan minta maaf padanya untuk saya, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Yan melihatnya. Yan Zexian tampak terkejut, dan melihat ke gua budidaya, apa yang Zhang Ruochen sakiti. Paman kelima, dan mengapa dia masih membutuhkan mata air kehidupan. Setelah mengambil toples Shen Mu, dia berjalan cepat ke gerbang batu. Zhang Ruochen berjalan menuju kaisar klan iblis bumi, Xuan Zhe Hai, dan Xuan Qin Ying, dan menghela nafas lagi tiga, saya benar-benar ceroboh dalam hal ini, tolong rahasiakan untuk saya, kalau tidak saya khawatir ini akan diejek oleh para biksu di seluruh dunia. Penggagas kuil kematian benar-benar penuh kebencian. Begitu saya mengetahuinya, mereka benar-benar berada di belakang layar, dan saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Ketiganya mengerti bahwa masalah ini bisa menjadi besar atau kecil, tentu saja penuh janji, harus bungkam. Kaisar klan iblis bumi menatap bagian belakang kepergian Zhang Ruochen, dan berkata, aku tidak menyangka putra ini adalah seseorang yang dapat menurunkan tubuhnya dan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Xuan Zhe Hai menganggup dan menghela nafas semua orang di dunia berpikir bahwa Zhang Ruochen kuat dan kuat, dan dia memiliki keinginan yang dalam untuk membunuh. Suatu hari, dia akan gagal. Siapa yang bisa melihat sisi Zhang Ruochen ini? Memiliki anak harus seperti Zhang Ruochen. Kaisar klan iblis setuju. Di Gua Budidaya, Yan Zhexian menatap kosong pada gambar Yan Huang yang terbaring di tanah dan hampir berubah menjadi kerangka emas. Untungnya, dia memiliki tulang ilahi Kaisar Dao, jika tidak, tubuhnya akan hancur berkali-kali. Zhang Ruochen terlalu berat untuk memulai, bukan? Yan Zhexian buru-buru membuka toples kayu suci, menaburkan mata air kehidupan pada kerangka emas, dan berkata, Lima paman, Zhang Ruochen berkata bahwa dia mungkin salah paham denganmu, mungkin kuil kematian berada di balik keterasingan. Inilah kehidupan. Dia memberimu. Air mancur. Setelah menyerap air mancur kehidupan, secara bertahap, beberapa daging dan darah tumbuh di kerangka Yan Huang Tu. Yan Huang Tu gemetar, berjuang untuk menahan setengah dari tubuhnya, dan berkata sebentar-sebentar, Sian Sian R, paman kelima ingin mengerti ya, tidak peduli apa tidak peduli apa, kamu punya kamu harus menikahi Zhang Ruochen, beri dia kata keponakan. Yan Zhexian melihat bahwa Yan Huang Tu benar-benar menyedihkan pada saat ini, dan untuk sementara waktu, dia tidak memiliki amarah untuk membantahnya, tetapi hanya menghiburnya untuk pulih dari luka-lukanya. Periksa pastikan untuk mencari tahu, jika kuil kematian ada di belakangku aku akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan batuk. Tanah suci setan bumi, di halaman yang ditutupi dengan pohon suci aprikot darah. R. Sikong berkonsentrasi dalam mengajarkan Dharma, menceritakan klasik, kemarahan sejati, warna sejati, pembunuhan sejati, kesombongan sejati, keserakahan sejati, lima biksu sejati ini duduk di bawah, mendengarkan dengan seksama. Beraninya kamu tidak mendengarkan dengan seksama. Mereka tidak melihat Dasikong memegang tongkat Zen, berjalan di belakang mereka seperti Fajra yang marah. Siapapun yang berani kehilangan akal akan jatuh dengan satu tongkat. Mereka tidak takut dipukuli, tetapi takut dipermalukan, dan bahkan lebih takut ditertawakan oleh para pembudidaya setan bumi yang datang untuk menonton dari waktu ke waktu. Mento Lerir, harus sabar, tahan ketenangan untuk sementara waktu. Bang, tiba-tiba, pintu kayu tiba-tiba didorong terbuka, dan sosok tampan bergegas ke halaman, itu adalah Zhang Ruochen dengan jubah berantakan. Tujuh biksu, besar dan kecil, memandang dengan rasa ingin tahu pada saat yang bersamaan. Zhang Ruochen tampak sedikit bingung pada awalnya, lalu dia memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menyadari, dan akhirnya jatuh dalam rasa malu yang dalam. Dia melihat ke langit dengan ekspresi yang menarik, kemudian dia tertawa lagi dan berkata pada dirinya sendiri, Begitulah, Begitulah. Dasikong hendak bertanya apa yang terjadi. Di dalam ruangan, terdengar suara lembut seorang wanita yang sangat menawan, mengapa Tuhan harus panik begitu banyak. Dia baru saja memasuki bunga. Meskipun orang memakan bunga suci, mereka tidak akan pernah memakanmu. Sosok itu, bergoyang seperti pohon wilau, berjalan keluar pintu, jari-jari giok diikat ke payudara dada yang mengjulang tinggi, dengan sentuhan rona merah di wajahnya yang cantik, pemalu dan tersenyum. Seperti angin musim semi bertiup ke halaman. Meskipun makpai putra ilahi dan pamantian tidak bersemangat, tetapi mereka masih tertarik dengan kecantikan, sosok, dan gaya menawan moyin, dan mereka memikirkannya. Temperamen yang menakjubkan dan menggoda seperti itu jarang terjadi di seluruh dunia neraka. Mereka menatap Zhang Ruochen dengan sangat cemburu, dan mengutuk dalam hati mereka binatang buas, sampah, bagaimana seseorang seperti Zhang Ruochen bisa begitu dekat dengan agama Buddha. Seorang munafik yang saleh, seorang biarawan yang romantis dan tak tahu malu. Bang, Bang, dah, si Kong memukul dua tongkat berturut-turut di kepala makpai ilahi dan pamantian. Dan suara Buddha meraung keras ambil hatimu, serahkan pikiran jahatmu sendiri, jangan terganggu. Keindahan di dunia adalah semua kerangka merah muda, lewat. Zhang Ruochen berada dalam kekacauan, dan dia sudah mengerti mengapa dia akan ditolak oleh pihak lain ketika dia mengusulkan untuk berlatih di bunga hati Gifenchi. Canggung, sangat memalukan. Zhang Ruochen benar-benar ingin pergi ke Gui Muzai segera dan menjelaskannya kepadanya, tetapi dia memikirkan kalimat terakhir dari hati Gifenchi sebelum pergi, jika Anda dapat mengolah jiwa pedang surgawi di alam seratus flel, belum terlambat untuk kembali padaku. Ini menunjukkan bahwa Gifenchi belum sepenuhnya menolak untuk membantunya, dan masih ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Ya, mengolah jiwa pedang surgawi adalah prioritas utama. Jika Anda bahkan tidak bisa mengolah jiwa pedang surgawi, bagaimana Anda bisa menyingkat kehendak suci ilmu pedang kelas 3? Waktu mendesak, dan sebelum Baikinger menerobos blokade sabuk asteroid Aoyun dan sebelum para dewa alam surga tiba di kota raja seratus klan, dia harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan keterampilan kendonya dan memadatkan semangat surgawi, pedang. Pada hari-hari berikutnya, Zhang Ruochen membuka jam matahari, dan saat berlatih kendo, dia menggunakan sumber api naga ilahi yang diberikan oleh master naga untuk meredam kekuatan spiritualnya dan energi suci di tubuhnya. Jam matahari menutupi seluruh halaman. Segera, putra ilahi K dan pamantian benar-benar merasakan rasa hidup seperti setahun. Pencapaian buddhis mereka menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi di bawah sikap mereka yang sangat menentang. Tidak mungkin, kemampuan belajar Gritsage begitu kuat. Tiga hari berlalu, sudah tiga tahun di rumah sakit. Penjabat patriar keluarga Suejue, Gritsage Kingsheng, datang ke tanah suci iblis bumi dan menerima sambutan besar. Setelah perjamuan, Zhang Ruochen dan petapa agung Kingsheng berkumpul sendirian dan melakukan diskusi rahasia. Zhang Ruochen cukup lugas, mengeluarkan kristal sumber asli berkualitas tinggi, dan di bawah tatapan kaget Kingsheng Daseng, berkata kuil asal akan segera lahir. Kingsheng Daseng ditutupi rambut, dan sulit untuk ditekan, kegembiraan di hatinya, mengatakan saya juga telah mendengar tentang asal usul cahaya di tanah suci klan Yasha. Saya selalu berpikir bahwa pengadilan surga berpura-pura menjadi hantu, mencoba meledakan kontradiksi antara kota raja dari seratus klan dan dunia neraka, tetapi saya tidak berharap ini benar. Saya harus segera kembali ke keluarga dan memberi tahu yang ke-6 tentang masalah ini, yang terbaik adalah mengetahui bahwa akan ada kuil keabadian. Zhang Ruochen meraih pergelangan tangannya dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan berkata, tunggu, hal yang begitu besar, katakan padaku apa yang dilakukan kuil keabadian. Sage Agung Kingsheng sedikit terkejut, dan kemudian bertanya kembali klan Yasha Kuat, dan kota raja dari seratus klan sekarang bahkan lebih bergejolak. Jika Anda tidak bersatu dengan kuil keabadian, dapatkah Anda hanya mengandalkan keluarga Jue Dara untuk memakan kuil asli? Anda tidak bisa bersama Yamamari bekerja sama dengan klan, kuil keabadian akan mengetahuinya nanti, dan pasti akan ada pendapat. Bagaimanapun, dalam menghadapi peristiwa besar, kekuatan klan ini adalah sama. Kuil mayat hidup tidak hanya pusat kekuatan darah mayat hidup, tetapi juga mewakili kepentingan semua kekuatan darah mayat hidup. Zhang Ruochen berkata biarkan kuil keabadian tahu, bahkan jika kuil asal ditangkap, berapa banyak manfaat yang bisa didapat keluarga Jue Dara. Pembagian kepentingan secara alami akan dibahas oleh para dewa, kata King Sheng. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, maksudku adalah bahkan jika kita ingin bersatu, kita hanya dapat memperbaiki kekuatan utama dalam klan Suetian. Bagaimanapun, seluruh klan Suetian sekarang didasarkan pada kepemimpinan klan Suetian Jue kita. King Sheng Daseng masih merasa bahwa masalah ini terlalu besar, dan ide Zhang Ruochen terlalu naif. Zhang Ruochen melanjutkan bayangkan saja, jika itu adalah suku Kitian dan suku King Tian, jika mereka tahu tentang kuil asal, bagaimana mereka bisa memberi tahu kuil mayat hidup. Petapa Agung King Sheng digerakkan oleh Zhang Ruochen, dan bertanya dengan hati-hati sekarang, berapa banyak kekuatan yang tahu berita tentang kelahiran kuil asal yang akan segera terjadi. Bang, Petapa Agung King Sheng sangat bersemangat sehingga dia menghancurkan semua kotak meja dengan telapak tangan, dan berkata dengan wajah memerah mengapa tidak Anda mengatakannya lebih awal. Lakukan, Anda harus melakukannya, saya rasa tidak perlu menyatukan kekuatan suku langit darah. Karena hanya kita yang tahu lokasi pasti dari kuil sumber, biarkan kenam tua memimpin tim dan pergi ke depan dan mencari ombak. Mari kita bicara tentang banyak hal. Ruochen, kamu telah melakukan pekerjaan yang bagus untuk keluarga Suetie kali ini. Ternyata kamu juga seorang tuan yang serakah. Zhang Ruochen terbatuk dua kali dan berkata dengan tegas, Sejauh yang saya tahu, para dewa surga memantau para dewa neraka dengan cermat. Bisakah Paman Hades keluar dengan mudah? Jangan khawatir, Lao Liu adalah pria yang suka mengambil risiko. Tidak ada hal yang menantang, dia mungkin tidak ingin melakukannya. Jika dia tahu bahwa kuil sumber lahir, dia pasti akan mencoba keluar darinya. Anda harus percaya bahwa dia masih memiliki kemampuan ini. King Sheng Daseng dikatakan. Zhang Ruochen segera memberitahu King Sheng Gritsage lokasi yang tepat dari kuil sumber. Petapa agung King Sheng tidak bisa menunggu. Malam itu, dia meninggalkan kota kerajaan seratus klan dan bergegas kembali ke keluarga Suetie. Hatinya yang telah tenang selama bertahun-tahun mendidih kembali. Tentu saja, Zhang Ruochen enggan membiarkan alam surga berbagi kekayaan dan harta dari kuil asal. Beritahu Pluto terlebih dahulu, dan biarkan Pluto masuk diam-diam untuk menjarah gelombang dan membawa keuntungan kembali ke keluarga Suetie. Pada saat itu, bahkan jika Zhang Ruochen tidak memasuki kuil asal, dia akan dapat menerima gelombang manfaat. Mundur 10 ribu langkah, Pluto akan pergi duluan, dan pasti ada cara untuk memasuki kuil sumbernya, bukan? Zhang Ruochen masuk di sepanjang jalan yang dia buka, bukankah dia menyimpan banyak masalah? Anda bahkan tidak perlu menggunakan divisi bumi Cairo untuk menghancurkan formasi. Sekarang, itu tergantung pada kemampuan Hades. Bagaimanapun, dia hanyalah dewa baru. Zhang Ruochen masih memiliki beberapa keraguan tentang kemampuannya. Apa yang aku pikirkan? Aku hanya orang suci yang hebat di alam seratus flel, bagaimana aku bisa meragukan kemampuan para dewa? Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya, dan terus memahami ilmu pedang. Aturan Dao Suci Zhang Ruochen dan pencapaian Kendo terus meningkat, tetapi setiap kali dia mengumpulkan jiwa pedang surgawi, itu berakhir dengan kegagalan. Secara bertahap, Zhang Ruochen menyelesaikan masalahnya. Pertama, kondensasi jiwa pedang surgawi memiliki persyaratan tinggi pada jumlah aturan Kendo pembudidaya. Semakin banyak aturan Kendo yang Anda latih, semakin mudah untuk memadatkan jiwa pedang surgawi. Namun, Zhang Ruochen hanyalah basis kultivasi yang sempurna dari alam seratus flel. Setelah mengolah 200 juta aturan Kendo di tubuhnya, dia jelas merasakan hambatan. Sangat sulit untuk memikirkan peningkatan apapun. Kedua, memadatkan jiwa pedang surgawi membutuhkan persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan jiwa suci pembudidaya itu sendiri. Ketika Ratu Darah melahirkan Zhang Ruochen, dia bukan dewa. Oleh karena itu, meskipun Zhang Ruochen adalah putra dewa, kekuatan jiwanya tidak kuat. Itu tidak dapat dibandingkan dengan Luo Sengtian, Kesenzi, Luo Yi dan Biksu lain yang jiwanya dipelihara oleh para dewa selama periode janin. Mengapa Gritty Baby bisa menjadi satu-satunya pembudidaya yang telah mengolah jiwa pedang surgawi sejak alam Yuan Hui? Selain pencapaian kendonya yang mendalam, yang lebih penting, kekuatan jiwanya kuat. Dia adalah embryo ilahi alam semesta, tubuh jiwa yang dipelihara oleh kekuatan ilahi dan energi pembantaian di medan perang para dewa. Itu melahirkan tiga Yuan Hui, hampir 400 ribu tahun. Jiwanya kemungkinan besar adalah jiwa dewa, tetapi disegel pada tingkat jiwa suci dan tidak sepenuhnya dilepaskan, itu lebih kuat dari Luo Sengtian, Putra Ilahi Kei, dan Luo Yu. Tingkat kekuatan jiwa ini berada di luar jangkauan Biksu biasa, bahkan dewa dan dewi. Bahkan dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat, bayi seraka baru saja menembus ke puncak alam seribu pertanyaan sebelum mengolah jiwa pedang surgawi. Terakhir kali Zhang Ruochen bertarung dengannya, dia merasa bahwa jumlah aturan kendo dari Gritty Baby melebihi 1 miliar. Kekuatan jiwa Zhang Ruochen tidak sebagus miliknya, dan hanya ada 200 juta aturan kendo, lebih sulit untuk memadatkan jiwa pedang daripada naik ke langit. Tidak peduli seberapa sulitnya, kamu harus bertarung. Zhang Ruochen memutuskan untuk melakukannya dua arah. Pertama, karena sulit untuk meningkatkan jumlah aturan kendo, hanya kualitas aturan kendo yang dapat ditingkatkan. Sama seperti ketika dia mengolah jiwa pedang, Zhang Ruochen menelan banyak jasa dan mencuci esensi pedang, dan menyempurnakan aturan kendo di tubuhnya secara ekstrim, oleh karena itu, dia berhasil dalam satu gerakan. Harta karun seperti sum-sum pedang cuci jasa harus ditemukan di kota kerajaan seratus klan. Kedua, meninggikan roh kudus. Ada banyak cara untuk meningkatkan jiwa suci, misalnya, menyerap jiwa suci biksu lain dan menyempurnakan jiwa bintang dewa. Gu Sejing berhutang padanya hutang kekuatan jiwa, jelas mencari kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Namun, dibandingkan dengan menyerap jiwa suci biksu lain, menyempurnakan jiwa bintang para dewa dapat meningkatkan jiwa suci lebih cepat. Terakhir kali, Zhang Ruochen memurnikan sejumlah kecil jiwa bintang para dewa yang ditinggalkan di Istana Kekaisaran Bintang 7 oleh Dewa Perang Berdarah, yang sangat meningkatkan jiwa suci. Jiwa bintang dewa, Zhang Ruochen menghela nafas, Ibu Suri pernah membunuh dewa palsu, dan saya tidak tahu apakah jiwa bintang dewa masih ada, jika Anda dapat memperbaiki jiwa bintang lengkap dari dewa palsu. Tuhan Hei, lupakan saja, Ibu Suri mereka semua telah pergi ke alam Yuhuang, jadi mari kita cari jalan di kota kerajaan seratus klan. Kata, kesedihan, tentang kematian Kaisar sebenarnya berarti kesedihan dan kesedihan, bukan hanya kematian. Di bab terakhir, saya sudah membalas teman buku. Masalah lain adalah bahwa Zhang Ruochen berada di ranah seratus flail rilem. Pikirkan tentang hal ini, Yan Wushen telah terjebak di puncak Raja Suci untuk waktu yang lama untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya atau belum pernah terjadi sebelumnya, pasti akan membutuhkan curah hujan dan pemolesan yang konstan. Zhang Ruochen pergi ke toko-toko suci teratas, kamar dagang, dan bahkan gedung dewi di kota Raja Seratus Klan, dan berjalan-jalan, dan mendapatkan sedikit. Saya membeli setengah botol kecil cair pedang suci untuk menyempurnakan aturan kendo, dan tiga pil uraid yang meningkatkan jiwa suci. Divine Swat Liquid adalah cairan yang lahir dari bagian dalam Divine Way Upon Great Swat. Pil uraid adalah sejenis obat mujarab yang disempurnakan oleh dunia bawah untuk meningkatkan jiwa suci pembudidaya. Tidak butuh banyak waktu bagi Zhang Ruochen untuk memperbaiki semua Divine Swat Liquid dan uraid pil. Aturan kendo memang sedikit disempurnakan, dan holisol ditingkatkan 10% atau 20%. Namun, itu masih jauh dari tujuan Zhang Ruochen. Sekarang Zhang Ruochen akhirnya tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat Anda beli hanya dengan memiliki batu dewa. Sama seperti pil uraid, Zhang Ruochen ingin membeli lebih banyak, tetapi yang lain mengatakan kepadanya secara langsung bahwa hanya ada begitu banyak di Istana Neter, dan hanya ada tiga di seluruh kota Raja Seratus Klan. The Great Saga of the Hades, di dalam kuil, dapat membeli hingga 10 pil uraid dengan harga lebih rendah. Jika itu adalah keturunan dewa tertentu di Hades, bagiannya akan lebih banyak. Adapun pedang ilahi tanyai, Zhang Ruochen pertama kali memikirkan pedang bintang Pluto, tetapi Pluto mungkin sudah berangkat ke alam jianan saat ini. Selain itu, pedang ilahi stelar adalah pedang ilahi tipe api, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat menghasilkan cairan pedang ilahi. Dan jiwa bintang dewa yang lebih berharga tidak dijual sama sekali. Perlu dicatat bahwa kota Raja Seratus Klan adalah kota yang sangat suci. Bahkan kota Raja Seratus Klan tidak dapat dibeli. Bahkan jika Anda pergi ke kota dewa, diperkirakan hasil yang sama akan diperoleh. Zhang Ruochen menaruh idenya pada harimau putih emas yang terkubur, tetapi harimau putih emas yang terkubur mengabaikannya sama sekali. Ketika Zhang Ruochen bingung, pikirannya bergerak dan dia merasakan napas Kaisar Klan Iblis Bumi, dan ada pria besar lain yang datang bersamanya. Ini sebenarnya dia di sini, bagus, jangan khawatir tentang itu sekarang. Zhang Ruochen sangat gembira, melambaikan lengan bajunya, angin bertiup kencang, pintu terbuka, berjalan keluar dengan cepat, dan memasuki halaman untuk menyambutnya. Pria besar yang datang bersama Kaisar Klan Iblis Bumi adalah Imam Besar Fulu berjubah hitam. Zhang Ruochen mengepalkan tangannya dan berkata, Kaisar Klan, Imam Besar. Imam Besar Fulu sangat memperhatikan keselamatan Zhang Ruochen. Setelah mendengar berita tentang Zhang Ruochen, dia segera bergegas ke kota Raja Seratus Klan dari Bintang Raja S. Bagaimanapun, Zhang Ruochen juga merupakan pahlawan generasi baru yang dihargai oleh Fulu Senzun, dan dia memiliki latar belakang keluarga Sue Jue dan sarang kuno para dewa, jadi dia tidak boleh salah. Melihat Zhang Ruochen benar-benar baik-baik saja, Imam Besar Fulu sedang dalam suasana hati yang baik. Kemudian, dia memperhatikan bahwa tujuh biksu di halaman, di antara mereka, General Kesenzi dan Tian Suzi mengenalinya, wajahnya terkejut dan sedikit terkejut, aneh. Imam Besar Fulu berkata dengan nada seperti yang lebih tua, dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh Ruochen, bagus bagi orang muda untuk memiliki semangat, tetapi kuil kematian seperti awan pembangkit tenaga listrik, dan metode mereka tajam, jadi jangan menyinggung terlalu keras, lebih baik tidak menyakiti mereka. Mereka telah kehilangan muka. Dewa Putra Ke dan Pamantian telah lama berkecil hati dan tidak memiliki harapan untuk kuil takdir. Mereka bahkan tahu bahwa keluarga Sue Jue adalah kekuatan di garis Dewa Fulu, dan berharap agar Imam Besar Fulu memberi mereka keadilan, mungkin juga mengandalkan manifestasi Buddha untuk membiarkan mereka melanggar mantra Mingguang dan melarikan diri sendiri. Zhang Ruochen berkata apa yang dikatakan Imam Besar sangat masuk akal, dan saya tidak ingin memalsukan permusuhan mematikan dengan kuil kematian. Oleh karena itu, saya pikir cukup efektif untuk membiarkan kedua keponakan menggunakan agama Buddha untuk menyelesaikan masalah mereka, keluhan dan pikiran membunuh. Setelah menyempurnakan pil tujuh emosi dan enam keinginan, tiga Dewa Kematian berbaju putih menjadi semakin tertarik pada Buddha, dan pikiran membunuh di hati mereka hampir menghilang. Dewa Makpai dan Pamantian sekarang jauh lebih tenang, dan mereka tidak bisa lagi mengucapkan sepatah katapun. Melafalkan Sutra Daren Da Kong dengan buruk. Da Sikong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memasukkan sebuah kalimat mereka juga bisa melafalkan Sutra Amitabha dan Sutra Hukum yang menakjubkan. Zhang Ruochen menunjukkan keterkejutan di wajahnya, menegaskan dengan matanya, dia menganggup ke Divine San Makpai dan Pamantian. Putra Ilahi Kedan Pamantian sangat malu sehingga mereka tidak sabar untuk menemukan lubang untuk merangkak. Terlalu banyak untuk menipu orang. Di depan Kaisar Klan Iblis Bumi dan Imam Besar Fulu, tidak tertahankan untuk mempermalukan mereka seperti ini. Lupakan saja, terus bertahan. Makpai Putra Ilahi dan Pamantian mengertakkan gigi dan menyanyikan trompet Buddha, menekan kemarahan mereka. Setelah menyanyikan nama Buddha, saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat untuk menyesalinya. Imam Besar Fulu dan Kaisar Klan Iblis Bumi keduanya tercengang, lima orang suci besar dari kuil kematian, yang hidup dan mati, benar-benar akan masuk agama Buddha, kan? Dunia ini penuh dengan keajaiban. Setelah Imam Besar Fulu dan Zhang Ruochen saling menanyakan sesuatu, mereka berencana untuk pergi dan kembali ke Raja Es. Bagaimanapun, untuk kuil takdir, prioritas utama saat ini adalah berurusan dengan jenius tingkat Yuan Hui yang sudah mapan, given Xin dan untuk memulihkan jarum Tian Su. Red Red Ice King harus disegel untuknya. Imam Besar menunggu, saya ingin membeli banyak barang, kata Zhang Ruochen. Imam Besar Fulu tidak terkejut sama sekali, tetapi tersenyum dan berkata, betapa kayanya Anda Zhang Ruochen, Anda benar-benar membelinya melalui saya. Tampaknya barang-barang yang ingin Anda beli tidak biasa. Istana itu tidak terkenal, kekuatan tempurnya, dan kekuatan tempurnya jauh dari setara dengan Srin of Deat dan Srin of Fierce Horror. Namun, dalam hal kekayaan dan sumber daya budidaya, Kuil Fulu menempati urutan pertama di Kuil Takdir. Karena tugas Kuil Fulu bukanlah untuk bertarung, tetapi untuk mengelola sebagian besar properti Kuil Takdir, dan itu adalah sumber kekayaan terbesar Kuil Takdir. Singhai World adalah kerajaan bisnis terbesar di dunia neraka. Ia memiliki kekuatan besar dan dikenal sebagai klan kesebelas di dunia neraka. Ia mengendalikan ratusan juta toko, dan planet, reruntuhan, dan alam rahasia kosmiknya juga banyak. Dan di belakang dunia Singhai, Kuil Fulu yang memegang kendali. Tentu saja, dalam arti tertentu, Kuil keberuntungan hanyalah seorang manajer. Kekayaan dan kepentingan yang dihasilkan oleh dunia Singhai sebenarnya milik seluruh Kuil Takdir. Zhang Ruochen memberitahu imam besar Fulu bahwa dia ingin menyingkat kehendak suci kendo kelas 3, dan kemudian dia menyatakan kebutuhannya. Memadatkan kehendak suci dari kendo peringkat ketiga. Rao adalah kaisar yang berpengetahuan luas dari klan Earth Demon, dan dia juga terkejut. Makpai Putra Ilahi dan Paman Tian, yang berada di samping, pada awalnya terkejut setelah mendengar cerita Zhang Ruochen, tetapi segera mereka mencibir dan mencibir di dalam hati mereka, berpikir bahwa Zhang Ruochen adalah angan-angan. Sebaliknya, imam besar Fulu sedikit tergerak, karena Zhang Ruochen menceritakan rahasia itu dengan tenang, yang mewakili kepercayaannya padanya. Hampir tidak mungkin untuk menyingkat kehendak suci kendo kelas 3, tetapi bagaimana jika Zhang Ruochen berhasil? Setelah berhasil, signifikansinya bukan masalah kecil. Ini akan menjadi dampak besar bagi dunia neraka dan ratusan juta praktisi di surga dan dunia. Bahkan, itu akan menulis ulang sejarah kultivasi seluruh alam semesta. Karena itu adalah peristiwa besar yang kemungkinan akan dicatat dalam sejarah dan diturunkan selama berabad-abad, bahkan jika Zhang Ruochen adalah angan-angan, dia harus melakukan yang terbaik untuk membantunya. Hai Prius Fulu berkata sumber daya kultivasi yang Anda butuhkan memiliki tingkat yang sangat tinggi, hanya tersedia di markas besar dunia Singhai di domen Dewa Takdir. Selain itu, jumlah yang Anda butuhkan besar, dan sulit untuk dimobilisasi dalam waktu singkat. Anda tidak terburu-buru. Ingin Zhang Ruochen berkata ini mendesak. Di sebelahnya, Kaisar Klan Iblis Bumi menundukkan kepalanya dan merenung, tidak tahu apa yang harus dilakukan di dalam hatinya, dan tiba-tiba berkata, Klan Iblis Bumi memiliki beberapa jiwa para dewa dalam penyimpanan. Bisakah Kaisar Klan menjual semuanya? Berikan kepadaku, dan kamu dapat membuka harganya. Tentu saja Zhang Ruochen tahu bahwa harga jiwa bintang dari dewa itu mahal, dan dia tidak memiliki banyak batu dewa di tangannya, tetapi dia memiliki banyak harta dan sumber daya yang berbeda, dan dia bisa menjual banyak dari mereka. Untuk menumbuhkan jiwa pedang surgawi dan memadatkan kehendak suci ilmu pedang kelas 3, Zhang Ruochen dapat menanggung harganya, tidak peduli seberapa besar harganya. Kaisar Klan Iblis Bumi tersenyum dan berkata, Sager Ruochen tidak tahu apa-apa, jiwa bintang dewa ini tidak pernah dijual. Jika kamu tidak menjualnya, apa yang kamu bicarakan? Dasikong memelototi lelaki tua itu dengan mata dingin. Hanya untuk pengiriman. Kaisar Klan Iblis Bumi menambahkan, Zhang Ruochen mendengar makna yang dalam di dalamnya, dan dengan cepat berterima kasih padanya terima kasih kepada Kaisar Klan, Ruochen pasti akan mengingat kebaikan seperti itu. Kaisar Klan Iblis Bumi meraih tangan Zhang Ruochen, menepuknya dengan ringan, dan berkata orang bijak yang agung Ruochen mengucapkan kata-kata ini, itu hanya sedikit dari jiwa para dewa. Kaisar Klan bisa memanggil saya Ruochen, kata Zhang Ruochen. Dalam beberapa hari terakhir, Yan Yu pertama berinisiatif untuk berteman dengan Zhang Ruochen, dan Dewi Nasib baru lainnya berinisiatif untuk mengunjungi Zhang Ruochen. Sekarang, bahkan pendeta tinggi Fulu telah datang, dan semua pihak telah menunjukkan niat baik. Sungguh luar biasa karakter gurih Kaisar Klan Iblis Bumi, bagaimana Anda tidak bisa melihat potensi masa depan Zhang Ruochen. Sekarang, Zhang Ruochen, naga tersembunyi, tinggal di Tanah Suci Iblis Bumi. Jika dia tidak menariknya sekarang, haruskah dia menunggu sampai dia tumbuh ke tingkat Dewa Perang Darah? Hari ini adalah kesempatan bagus untuk mengirim arang di salju, tetapi untuk membuat Kaisar Klan Iblis Bumi menunggu, tentu saja, itu harus disita dengan kuat. Secara alami adalah yang terbaik bagi Zhang Ruochen untuk menyingkat kehendak suci ilmu pedang tingkat 3. Bahkan jika dia tidak dapat menyingkatnya, adalah hal yang baik untuk mengirim beberapa jiwa bintang Dewa dan menjalin hubungan yang baik. Tidak, bagi Zhang Ruochen untuk mengirim jiwa bintang Tuhan, dia hanya berhutang sedikit padanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengikat hubungan lebih erat lagi. Kaisar Klan Iblis Bumi berkata sambil tersenyum, Ruochen, lihatlah King Ying keluargaku. Aku ingin tahu apakah ada berkah untuk menikah dengan keluarga Suejue. Ini, Zhang Ruochen baru saja menerima bantuan besar dari Klan Iblis Bumi, untuk sementara, tidak baik menolak secara langsung, jika tidak, bagaimana wajah keluarga yang bermartabat bisa hidup. Makpai Putra Ilahi dan Pamantian telah lama cemburu, menggertakkan gigi saat mereka menyaksikan, mata mereka ingin menyemburkan api. Sudah cukup untuk mengirim jiwa bintang para dewa, dianggap bahwa Iblis Bumi berteman dengan keluarga berdarah melalui Zhang Ruochen. Namun, Suan Kinying adalah salah satu dari sepuluh wanita cantik di tepi alam neraka, dan kultivasinya sendiri juga sangat kuat. Di masa depan, sebagian besar orang yang mencapai alam tertinggi akan dapat memasuki volume penyimpanan dewa. Seorang wanita yang bahkan bisa dilihat oleh para dewa. Sekarang kaisar klan orang lain menempatkan sosok mereka begitu rendah, terimalah, Anda masih ragu-ragu, terlalu sok, tidak tahan. Kaisar klan Earth Demon tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, klan Yan Luo ingin menikahi wanita muda tertua, dan Yan Erie yang keluar untuk menjelajahi Zhang Ruochen secara langsung. Meskipun Suan Kinying luar biasa, ya, dibandingkan dengan wanita tertua dari klan Yan Luo, apa itu? Melihat rasa malu Zhang Ruochen, kaisar klan Earth Demon juga masuk akal dan tidak terus bertanya. Toh nikah itu hal biasa, bagus kalau bisa dilakukan, nggak masalah kalau nggak bisa. Ketika Suan Kinying menerobos ke alam tertinggi, dia memiliki kesempatan untuk menikahi dewa dan menjadi selir, ini juga merupakan cara untuk naik. Alasan mengapa Zhang Ruochen malu bukan karena dia jujur, atau karena dia sama sekali tidak tertarik pada kecantikan, tetapi hanya karena dia tidak ingin meninggalkan terlalu banyak kekurangan untuk dirinya sendiri. Bayangkan saja, begitu dia setuju dengan kaisar klan Iblis Bumi, itu berarti dia akan bertanggung jawab atas Suan Kinying, seorang wanita yang tidak memiliki perasaan sama sekali. Zhang Ruochen memiliki begitu banyak musuh di surga dan neraka, jika musuh-musuh itu mengambil kelemahan ini dan menangkap Suan Kinying, mereka akan mengancamnya. Apakah dia akan menyelamatkannya? Sebaliknya, Luoyu dan Yan Zexian tidak akan terlalu mengkhawatirkannya. Bahkan jika para dewa menangkap mereka, mereka akan mengambil risiko memusnahkan ras. Tidak lama setelah imam besar Fulu pergi, Suan Kinying diperintahkan oleh kaisar klan untuk menyerahkan jiwa bintang para dewa yang diawetkan dalam kristal ilahi kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menyapa dan mengucapkan terima kasih beberapa patah kata, dan Suan Kinying pergi. Dia sepertinya tidak tahu sama sekali arti lain dari kaisar klan yang membiarkannya pergi. Jiwa para dewa yang dikirim oleh iblis bumi lebih dari yang tersisa di istana kekaisaran bintang tujuh oleh dewa perang. Setelah pemurnian Zhang Ruochen, jiwa suci telah meningkat pesat, dan bahkan kekuatan spiritualnya telah meningkat secara signifikan, ditingkatkan. Namun, itu masih jauh dari cukup. Roh kudus harus dinaikkan ke tingkat yang lebih kuat dari bayi serakah, yang membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Ini tidak hanya untuk menumbuhkan jiwa pedang surgawi dan kehendak suci ilmu pedang kelas 3, tetapi juga untuk membuka jalan bagi masa depan, yang dapat membuat jalan Zhang Ruochen menjadi dewa lebih cepat dan lebih mudah. Akan lebih baik jika jiwa suci dapat dinaikkan ke tingkat yang sebanding dengan jiwa ilahi. Namun, butuh waktu bagi Hai Prius Fulu untuk memobilisasi sumber daya, dan waktu Zhang Ruochen sangat berharga, jadi dia tidak bisa menunggu seperti ini. Tindakan harus diambil. Tiba-tiba, Zhang Ruochen terkejut, saya mengerti, saya telah memasuki kesalahpahaman. Bagaimana mungkin tidak ada sumber daya kultivasi di tingkat Divine Sword Liquid dan Wurait Pil di Kota Raja 100 Klan. Namun, sumber daya kultivasi ini, ini adalah tidak dijual di toko-toko suci dan kamar dagang sama sekali, tetapi disimpan di tempat-tempat suci dari berbagai kelompok etnis. Namun, tidak mungkin bagi klan kecil ini untuk menjual sumber daya budidaya yang berharga kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Tidak butuh waktu lama bagi Zhang Ruochen untuk menemukan jalan, dan kemudian pergi mencari Yan Zeksian. Yan Zeksian tidak menyangka Zhang Ruochen akan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Dan juga mengundangnya untuk mengunjungi tempat-tempat indah dan situs bersejarah di Kota Raja 100 Klan. Dia awalnya ingin menolak, tetapi berpikir bahwa Zhang Ruochen telah menyelamatkannya. Setelah semua, dia sedikit kusut untuk sementara waktu. Baru-baru ini, Yan Yu mengatakan banyak hal baik tentang Zhang Ruochen di telinganya. Dia secara khusus pergi untuk memeriksa informasi rincin Zhang Ruochen, dan sudah tahu bahwa Zhang Ruochen bergabung dengan dunia neraka untuk menyelamatkan putra dan putrinya. Yan Yu juga menganalisis kehalusan situasi Zhang Ruochen padanya, alasan mengapa dia melakukan banyak hal ekstrim di dunia neraka sebenarnya adalah panggilan nama, jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan dan bertahan di dunia neraka. Yan Zeksian mungkin tidak mempercayai Biksu manapun, tetapi dia sangat percaya pada paman keduanya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bahwa Zhang Ruochen tampaknya sangat menyedihkan, dan dia tidak lagi menyebalkan seperti sebelumnya, jadi dia setuju. Setelah Yan Yu kembali ke Tanah Suci Ras Iblis, dia pertama-tama pergi untuk melihat foto Kaisar Yan yang sedang memulihkan diri, dan bertanya dengan hati-hati apakah dia benar-benar mengatakan sesuatu untuk mempermalukan Zhang Ruochen. Yan Huang Tu ingin menangis tetapi tidak menangis. Mengapa bahkan saudara laki-laki kedua tidak percaya pada dirinya sendiri? Apakah saya, Yan Huang Tu, orang yang bermulut terbuka? Setelah beberapa lama, Yan Yu berjalan keluar dari halaman tempat Yan Huang Tu sedang memulihkan diri, dan matanya menjadi sangat suram. Jika kelompok Biksu di kuil kematian benar-benar berani mengandalkan adiknya, maka mereka harus memberi mereka peringatan keras. Seorang Biksu dari klan Yan Luo berjalan cepat, berlutut dengan satu lutut, dan memberitahunya bahwa Zhang Ruochen telah membawa Yan Zexian pergi. Setelah Yan Yu mendengarnya, dia sedikit terkejut, dan kemudian bertanya apakah Zhang Ruochen mengambil inisiatif. Ya, dikatakan bahwa Zhang Ruochen ingin membawa wanita tertua untuk mengunjungi situs bersejarah di kota Raja Seratus Klan, wanita tertua ragu-ragu, dan kemudian setuju. Yan Yu menunjukkan senyum dan berkata ini adalah kabar baik. Tapi, Yan Yu memikirkan seseorang, kaisar pembunuh teratas dari Organisasi Pembunuhan Surgawi, Tau Hua. Wanita ini ada di kota, tetapi dia tidak pernah muncul bagaimana jika Zhang Ruochen tertembak. Zhang Ruochen adalah orang yang cerdas, jadi dia seharusnya tidak memikirkan hal ini. Tapi kenapa masih? Apakah Anda ingin dengan sengaja mengeluarkan bunga persik? Yan Yu tidak khawatir tentang keselamatan Yan Zexian. Sejak Raja S dibunuh, Dewa Pembelajaran Kuno sangat marah dan segera mengirim seseorang untuk mengantarkan Jubah Rune. Ia hanya satu. Yan Zexian memilikinya, tetapi Yan Huang Tu, yang juga mengalami kematian, tidak. Bukannya Yan Huang Tu tidak dianggap serius, tetapi para Dewa Klan Yan Luo percaya bahwa pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya harus menanggung lebih banyak cobaan. Bagaimanapun, Yan Zexian adalah seorang wanita, dan bakatnya lebih tercermin dalam Fudao, dan dia mengambil jalan yang berbeda. Tentu saja Zhang Ruochen juga takut dengan bunga persik, jadi pemberhentian pertama adalah langsung menuju Klan Serigala Setan. Tujuh puncak tanah suci Klan Serigala Iblis dikenal sebagai salah satu dari sepuluh pemandangan suci teratas di Kota Raja Seratus Klan. Ini luar biasa dan memiliki pola yang unik. Berdiri di puncak pertama, Anda dapat melihat keindahan yang luar biasa, Lautan Awan Energi Iblis. Nenek Moyang Serigala sekali dari luar langit, bintang suci yang berkilau ditahan, dan itu dipasang di langit di atas tanah suci dan berubah menjadi bulan terang yang tidak pernah jatuh. Zhang Ruochen dan Yan Zexian memasuki tanah suci Klan Serigala Iblis, berjalan di pegunungan, sambil membicarakannya, ia memiliki pesona beberapa pasangan abadi. Tujuh biksu mengikuti di belakang. Tangan kemarahan sejati, warna sejati, pembunuhan sejati, keserakahan sejati, dan keserakahan masing-masing memegang sebuah kotak. Yan Zexian bertanya Anda Zhang Ruochen sedang retret dan berlatih kapan saja, bagaimana Anda bisa memiliki waktu luang untuk bermain di pegunungan dan air. Terus terang, apa tujuan kunjungan Anda ke tanah suci? Dari Serigala Setan. Zhang Ruochen berkata memang benar untuk mengunjungi tempat-tempat indah. Lagi pula, saya berjanji pada paman kedua saya. Pada saat yang sama, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk secara pribadi meminta maaf kepada berbagai kelompok etnis. Gadis Zexian harus tahu bahwa selama beberapa hari saya memasuki kota, karena saya sedang mundur di Istana Kekaisaran Bintang Tujuh, saya akan mengambil kota Raja Seratus Klan. Semua kelompok etnis di China telah tersinggung sekali. Jika Anda jangan menebus kesalahan, kebencian ini akan berakhir, dan saya tidak ingin membuat sekelompok musuh yang tidak dapat dijelaskan. Yan Zexian mendengus ringan, menunjukkan ekspresi Anda tahu tujuan Anda tidak murni, berkata kamu ingin meminta maaf, apa maksudmu dengan membawaku? Siapa wajah klan Yan Luo tertua? Klan kecil itu mungkin tidak menerima permintaan maafku, tetapi ketika mereka melihatmu berjalan bersama, kemungkinan besar mereka akan memberi wajah. Kata Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengatakan ini dengan sangat baik sehingga Yan Zexian tidak tahu bagaimana membantahnya. Zhang Ruochen dan Yan Zexian diterima oleh kaisar klan Serigala Setan. Dengan hubungan antara Zhang Ruochen dan klan Serigala Setan, permintaan maaf hanyalah sebuah bentuk. Yan Zexian tidak tahan dengan penampilan mereka, jadi dia pergi lebih dulu dan pergi mengunjungi tempat-tempat indah di Tanah Suci sendirian. Setelah dia pergi, Zhang Ruochen dan kaisar klan Serigala Setan mulai berbicara tentang bisnis. Zhang Ruochen berkata apakah identitas pengkhianat telah ditemukan. Ini sembilan Serigala putih, yang telah dieksekusi oleh Dewa Handah. Senyum lima hadiah permintaan maaf yang dikirim Ruochen tak ternilai harganya. Kali ini, kamu datang ke Tanah Suci klan Serigala Iblis untuk tujuan lain, kan? Zhang Ruochen berterus terang dan menjelaskan tujuan mengolah jiwa pedang surgawi. Ini berarti bahwa lima harta ini bukanlah hadiah permintaan maaf, tetapi hal-hal untuk membeli sumber daya untuk meningkatkan jiwa suci dan memurnikan aturan kendo. Hubungan antara klan Serigala Setan dan Alam Kunlun tidak pernah terputus, dan tentu saja mereka akan membantu Zhang Ruochen. Klan Serigala Iblis layak menjadi klan terbesar ketiga di Kota Raja Seratus Klan. Sumber daya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan klan Iblis Bumi. Zhang Ruochen telah memperoleh banyak. Awalnya, Zhang Ruochen memiliki tujuan lain, dia ingin meminta Handa, cucu Langsu, untuk diam-diam melindunginya dari pembunuhan Tau Hua. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Ale mengambil inisiatif untuk muncul, mengklaim bahwa dia tidak perlu meminta para dewa untuk melindunginya, dia memiliki cara untuk memeriksa dan menyeimbangkan bunga persik. Meskipun Zhang Ruochen tidak tahu dari mana Ale mendapatkan kepercayaannya, dia masih memilih untuk mempercayainya dan tidak terus bersikeras untuk melindungi para dewa. Bagaimanapun, status para dewa itu mulia, dan tidak mungkin untuk melindunginya sebagai orang suci yang hebat sepanjang waktu. Di gerbang tanah suci serigala Iblis, Zhang Ruochen melakukan percakapan transmisi suara dengan Ale. Apakah kamu tahu Tau Hua? Zhang Ruochen bertanya. Ale berdiri dengan pedang di tangannya dan tetap diam. Zhang Ruochen mengerti, menepuk pundaknya, dan berkata kamu harus berhati-hati, jatuh cinta dengan seorang wanita yang lebih kuat darimu, dan dia juga seorang pembunuh, adalah hal yang sangat berbahaya. Kamu mengambil inisiatif untuk bertanya. Ying, karena kamu khawatir dia akan membunuhku, tapi dia disergap oleh para dewa. Kamu sangat peduli padanya. Sebenarnya, dia telah terjerat denganku. Namun, aku tidak ingin dia mati di jangan khawatir, jika dia ingin membunuhmu, kamu harus membunuhku dulu. Kata Ale. Zhang Ruochen tertegun sejenak, dan kemudian dia menunjukkan kekaguman. Seorang pembunuh tingkat kaisar peringkat atas, tetapi dia terjerat dalam Ale, Zhang Ruochen merasa sedikit kurang takut, dan sebaliknya berharap untuk melihat gadis pembunuh ini. Zhang Ruochen bertanya, di mana para biarawan di kuil kematian sekarang? Tanah suci busuk? Busuk itu melekat pada kuil kematian, kata Ale. Zhang Ruochen berkata sambil berpikir, perhentian berikutnya adalah pergi ke tanah suci pembusukan. Yan Zexian kembali dari gunung dan memandang Zhang Ruochen dengan dingin, tampak sangat tidak senang. Zhang Ruochen menunjukkan ekspresi minta maaf, menyapanya, dan berkata, Maaf, klan serigala setan terlalu antusias, saya benar-benar tidak bisa pergi, saya tidak boleh meninggalkan Anda sendirian. Banyak omong kosong, kamu ingin pergi ke depan dan meminta maaf kepada ras lain, pergi sendiri, dan maafkan gadis ini karena tidak akan menemaninya. Bagaimana? Yan Zexian tahu bahwa Zhang Ruochen menggunakannya, jika Zhang Ruochen cukup tulus, dia tidak keberatan membantu Zhang Ruochen, itu adalah pembayaran atas kebaikannya. Namun, Zhang Ruochen hanya mencoba acu-ta'acu padanya, yang disebut objek wisata adalah dia meniup angin sejuk di puncak sendirian. Tentu saja, Zhang Ruochen tidak bisa membiarkan Yan Zexian pergi, langkah terpenting adalah pergi ke tanah suci suku korup. Ada begitu banyak tuan di kuil kematian berkumpul di tanah suci klan busuk. Jika Yan Zexian tidak pergi bersamanya, Zhang Ruochen akan terkoyak bahkan jika dia memiliki lebih banyak kartu. Rencana di balik itu tidak mungkin untuk diterapkan sama sekali. Zhang Ruochen dengan cepat mengejarnya dan berkata, Gadis Zexian, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, kali ini saya benar-benar ingin meminta bantuan Anda. Kemudian, Zhang Ruochen menceritakan rencananya secara rincin. Ternyata permintaan maaf itu juga palsu, Zhang Ruochen ingin membeli sumber daya budidaya dari berbagai kelompok etnis. Apakah kamu ingin menyingkat jiwa pedang surgawi di alam seratus flel? Apakah kamu juga ingin menumbuhkan kehendak suci ilmu pedang kelas tiga? Yan Zexian menatap Zhang Ruochen dengan mata yang luar biasa, dan merasakan apa yang dia rasakan, dikatakan adalah fantasi. Zhang Ruochen berkata, Saya hanya mencobanya. Bagaimana jika saya berhasil? Bisakah Nona Zexian membantu saya? Saya tidak tahu apakah saya ingin membalas budi Zhang Ruochen, atau jika saya pikir Zhang Ruochen cukup jujur, Yan Zexian setuju. Namun, dia memiliki syarat. Karena Zhang Ruochen mengklaim kepada dunia luar bahwa dia membawanya keluar untuk mengunjungi tempat-tempat menarik, dia harus melakukan apa yang dia katakan. Mendengar kondisi ini, Zhang Ruochen sangat terkejut dan berpikir dia akan mengambil kesempatan untuk memeras uang. Tidak dapat membantu, dia berpikir, apakah Yan Zexian memiliki tujuan lain? Apakah kamu setuju atau tidak? Yan Zexian cemberut dan mendesak. Oke, saya sudah retret selama beberapa hari, dan saya juga sangat pendiam dan bijaksana. Mengambil kesempatan ini untuk berjalan-jalan dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman saya adalah hal yang baik, Zhang Ruochen setuju. Keduanya memasuki istana bintang tujuh. Delapan belas raja hantu dari enam kesengsaraan, membawa istana besar, menggulung kabut tebal hantu dingin, penuh momentum, dan menyombongkan diri menuju tanah suci yang busuk. Ale duduk di tangga batu di luar istana, memegang pedang besi secara diagonal, merenungkan kesepian dan acuh-ta'acuh, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tujuh biksu yang dipimpin oleh Dasikong dan Ersikong mengikuti di belakang. Berjalan lebih cepat, pelan-pelan, Dasikong mengetuk pantat Zensa dengan tongkat, tetapi dia tidak marah ketika dia benar-benar membunuhnya, dan mengambil langkah yang lebih besar. Warna asli putra dewa makpai dan kemarahan sejati pamantian sangat gembira ketika mereka mengetahui bahwa Zhang Ruochen akan pergi ke tanah suci yang busuk, dan kemudian mulai khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Alasan kegembiraannya, tentu saja, karena orang-orang kudus besar kuil kematian hampir semuanya berkumpul di tanah suci ras korup, kepergian Zhang Ruochen pasti lebih beruntung daripada keberuntungan. Dan mereka juga bisa bebas. Alasan khawatir tentang untung dan rugi adalah karena Zhang Ruochen tidak memiliki kepastian, bagaimana dia bisa berani pergi ke tanah suci yang busuk. Apa tujuan Zhang Ruochen pergi ke tanah suci yang busuk? Selain itu, dengan penampilan mereka saat ini, mereka pergi ke tanah suci ras rusak dan membiarkan orang-orang kudus besar di kuil kematian melihatnya, dan mereka tidak akan ditertawakan seumur hidup. Di Istana Tujuh Bintang, Yan Zeksian bertanya di Gedung Dewi di Domein Takdir Dewa, Kaisar yang membantu saya memenangkan taruhan adalah yang Anda ubah menjadi. Yah, kenapa? Tidak ada alasan? Itu hanya sedikit usaha. Yan Zeksian sedikit tidak puas dengan jawabannya, dan berkata, Kamu karena anak ini di dalam rahimku. Mendengar ini, wajah seputih salju Yan Zeksian menunjukkan sentuhan rasa malu. Ternyata dia sudah mengetahuinya. Zhang Ruochen melanjutkan dan berkata, Namun, orang luar tidak tahu. Jadi kami semakin dekat dan bahkan menunjukkan kasih sayang kami, sehingga wajah keluarga Yan Ruo tidak akan terlalu jelek. Ini yang kamu pikirkan, kan? Yan Zeksian merasa malu warnanya menghilang, ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata, Senang mengetahuinya, jadi sebaiknya Anda tidak memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang saya. Hubungan kita hanya bisa tetap pada tingkat kerjasama. Dimengerti? Ini juga aku membutuhkannya. Zhang Ruochen berkata dengan riang. Huh! Yan Zeksian mendengus, dan berjalan langsung keluar dari istana. Zhang Ruochen tidak mengejarnya, tetapi mengeluarkan pil suci holisol pil yang baru saja diperolehnya, siap untuk ditelan dan disempurnakan. Yan Zeksian, yang berjalan ke pintu, berhenti tiba-tiba, berbalik dan berkata dengan sedikit kejam kuil kematian dihormati oleh orang mati. Zhang Ruochen duduk di tanah dan membungko padanya. Yan Zeksian melambaikan lengan bajunya, merasakan kebencian yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan diam-diam berkata ini hanya kesepakatan, itu hanya pertunjukan untuk dilihat oleh para biarawan di dunia, jangan sampai orang-orang itu mengolok-olok saya secara rahasia atau mengkritik Yan. Klan Luo? Aku benar-benar membencinya. Sangat. Kota kerajaan seratus klan, yang awalnya merupakan pertemuan angin dan awan, sekali lagi menjadi sensasi hari ini. Setelah beberapa hari, Zhang Ruochen muncul di jalan lagi dengan gagah, masih mengendarai istana kekaisaran tujuh bintang, dengan profil yang luar biasa tinggi. Yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah tujuh biksu yang mengikuti di belakang istana bintang tujuh. Itu Dewa Makpai, dan Pamantian dan tiga Dewa Kematian berbaju putih. Ya Tuhan, mengapa mereka semua bercukur dan mengenakan jubah biksu? Apakah mereka benar-benar ingin masuk agama Buddha? Kematian, lima orang suci besar di kuil yang selamat dan mati telah menjadi biksu, yang merupakan peristiwa langka di Yuan Hui. Kuil Kematian, kami pasti akan mengambil tindakan. Semua orang menyebarkan berita, dan semakin banyak biksu mengikuti di belakang istana bintang tujuh untuk menonton. Tempat suci yang busuk disebut Defonse. Ini adalah rawa lumpur hitam seluas ratusan mil. Karena ada banyak gunung hantu dan puncak yin di sekitarnya, medannya seperti cekungan, jadi ada pepatah cekungan lumpur. Tidak ada rumput di pot lumpur, dan yin meresap sepanjang tahun, dan kuat. Hari ini, ada dua tokoh besar di kuil kematian, satu disebut Haik, dan yang lainnya disebut Nansheng. Keduanya adalah basis kultivasi di alam hidup dan mati, tetapi mereka telah muncul di volume penyimpanan dewa. Atas nama orang mati, mereka lebih dari putra Dewi dan putra Tian Su, adalah Yuan Qian Mo yang menulis surat dan mengundang mereka untuk datang. Untuk menyambut mereka berdua, diadakan sakramen agung di tanah suci suku busuk. Seorang wanita raksasa yang cantik meletakkan piring batu giok dengan kepala manusia di atas kepalanya, berbaris dalam antrian panjang, dan menyerahkannya kepada Nansheng secara bergantian. Nansheng suka memakan kepala manusia, ini adalah fakta yang terkenal di seluruh dunia neraka. Di ujung lain, sekelompok pelayan bersayap darah mayat hidup dengan tangan bersayap daging memegang mangkuk giok bercahaya dengan bayi di dalamnya, yang mereka persembahkan kepada Haike. Laut baik untuk bayi muda, dan makan delapan ratus sehari, yang juga terkenal di seluruh dunia. Nansheng dan Haike duduk di atas, dan para santo besar dari kuilji dan kematian duduk di sisi kiri dan kanan di bawah. Adapun para biarawan dari klan busuk, termasuk kaisar klan, mereka semua berdiri dan menunggu dengan hati-hati di samping mereka. Aku benar-benar makan seribu dari mereka hari ini. Aku kenyang. Singkirkan sisanya dan berikan padaku besok. Setelah memakan bayi yang keseribu, Haike meraih seorang gadis pelayan darah mayat hidup dengan satu tangan dan menghentikannya di lengannya. Di tengah, naik turun tangan, mereka meremas sampai menjerit lagi dan lagi. Sama seperti klan darah mayat hidup dapat menangkap enam raja hantu perampokan untuk membawa istana, klan lain juga dapat menerima klan darah mayat hidup sebagai budak, yang merupakan hal yang normal. Namun, melakukan ini dalam suasana formal kurang lebih memalukan. Delapan belas raja hantu dari enam kesengsaraan yang membawa Zhang Ruochen dari Istana Kekaisaran Bintang Tujuh sengaja dilakukan oleh Dewa Perang demi Tuan Hantu yang menjijikkan. Setelah makanan suci selatan menempatkan seribu kepala, dia melambaikan tangan kepada para wanita raksasa untuk mundur. Dia berbeda dari Haike, seorang pria yang terlihat sangat elegan, dan terlihat seperti manusia, dengan dua haler rambut putih di pelipisnya. Nan Sengdau saya awalnya berkultivasi di Tianan. Jika saya tidak memberikan wajah Yuan Kianmo, saya tidak akan datang kali ini. Siapa yang bisa memberi tahu saya mengapa kuil kematian yang bermartabat, yang kuat seperti ikan mas salib menyeberangi sungai, adalah ditangkap oleh sage besar seratus flail telah meninggalkan wajahnya. Haike menunjukkan taringnya yang tajam dan menyeringai sekelompok sampah, bahkan jika Zhang Ruochen memiliki tiga kepala dan enam lengan, itu hanya budidaya seratus. Flails, dia benar-benar ditangkap olehnya. Lima orang suci besar yang telah meninggal dan hidup, mengapa kamu begitu malu untuk duduk di sini? Sampah? Semuanya adalah sampah, bertanya, dan tidak ada yang berani membantah. Bagaimanapun, kedua orang ini memiliki sejarah menakut-nakuti orang sampai mati, jika tidak ada kecelakaan, mereka akan menggantikan Yuan Kianmo di masa depan dan menjadi pilar dunia kuil kematian. Dalam keadaan marah, mereka memakan kepala seorang santo besar di kuil kematian, dan diperkirakan paling banyak mereka ditegur oleh para dewa. Awalnya Jigan tertawa tubuh setengah dewa Zhang Ruochen sangat kuat, dan dia memiliki keuntungan besar di kota raja seratus klan. Orang bijak hebat lainnya dengan cepat mengikuti ia, alasan utamanya adalah lingkungan terlalu menguntungkan baginya, jika dia mengubahnya di tempat lain, Pamantian dan Divine Son of Magpai tidak akan pernah kalah darinya. Bagaimana dengan tubuh setengah dewa? Bagaimana dengan tubuh setengah dewa? Itu hanya kekuatan kasar haha, aku juga punya kekuatan kasar. Suara itu meledak, menjepit dua pelayan vampir undet di tangannya menjadi dua kabut darah. Pembantu vampir mayat hidup lainnya sangat ketakutan sehingga mereka semua berlutut di tanah dan gemetar. Nan Seng tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata dalam hal kekuatan fisik, siapa yang bisa dibandingkan dengan Haike? Tubuh fisiknya awalnya adalah tubuh ilahi, dan dia telah ditempa di lautan ketidakpastian selama ribuan tahun, biarkan hanya daging setengah dewa, bahkan jika itu lebih lemah. Tubuh Dharma tertinggi dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Meskipun Haike adalah klan yang mati, dia berubah dari mayat dewa. Kekuatan mental Zhang Ruochen juga sangat kuat. Awalnya berkata pelan, ekspresi penghinaan muncul di mata Nan Seng, dan kata Oke keluar dari mulutnya. Wow, di bagian langit dan bumi ini, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing adalah pembentukan pikiran spiritual Nan Seng. Siapa? Kata lain terdengar, sosok-sosok di langit, seperti burung kolibri yang kembali ke sarangnya, bergegas ke tubuh Nan Seng. Nan Seng dao apakah menurut Anda kekuatan spiritual saya kuat, atau kekuatan spiritual Zhang Ruochen kuat? Awalnya Jitertawa keras Nan Sengbei berada di bawah sekte Tianan Seven Masters. Apakah itu kekuatan-kekuatan spiritual atau penggunaan kekuatan spiritual, secara alami tidak sebanding dengan Zhang Ruochen, menurut. Legenda, ada empat orang di dunia neraka yang telah mencapai sembilan kekuatan spiritual, sosok legendaris dari urutan ke-10. Lord Yamatai Sang, Istana Bencana Besar Dalam Kehampaan. Nelayan Singhai, Reruntuhan Hidup dan Mati Tianan. Tujuh Tuhan yang disebutkan di awalnya adalah tujuh murid dari Reruntuhan Hidup dan Mati Tianan. Setiap murid dari orang itu diberi nama menurut sebuah angka. Tujuh adalah murid terakhirnya. Bahkan jika itu hanya murid ke-7, banyak dewa harus memanggilnya Tuhan ke-7 ketika mereka melihatnya. Tentu saja, keempat legenda kekuatan spiritual ini adalah peribahasa yang tersisa lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, dan mereka adalah raksasa dunia dalam pertempuran para dewa. Tidak ada yang tahu apakah salah satu dari mereka telah mati dalam 100 ribu tahun ini. Juga tidak diketahui apakah akan ada kekuatan spiritual Orde ke-9 yang baru. Haike tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan berkata ayo pergi, ayo pergi dan tangkap anak itu sekarang, aku pasti akan memberitahu dia apa artinya tidak dapat bertahan hidup, dan tidak mati. Jika demigot tidak dalam daging, aku akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Tiba-tiba, seorang biarawan dari suku yang korup, dengan ekspresi ketakutan, bergegas ke bawah tangga. Pesta, dan berkata dengan panik, Di malam hari, saya telah menjelajahi lingkaran teman dan Weibo, membaca informasi yang berkaitan dengan dokter. Li Wenliang, dan saya merasa sangat tidak nyaman. Saya berharap semua makhluk dapat bertukar keajaiban. Mereka yang memegang gaji untuk semua orang seharusnya tidak membiarkan mereka mati kedinginan di angin dan salju. Zhang Ruochen dari keluarga berdarah, kunjungi tanah suci klan busuk. Gelombang suara Zhang Ruochen, seperti gelombang guntur ilahi, mengalir ke baskom lumpur lapis demi lapis, menyebabkan awan berguling. Orang-orang kudus yang agung dari kuil kematian semuanya terkejut dan tercengang. Haike tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa keras karena dia mengambil inisiatif untuk membawanya ke pintu, itu akan menghemat banyak masalah. Pak Tua Siwei, kamu pergi dan bawa dia masuk, aku ingin melihat apa kemampuan untuk menangkap semua orang suci besar yang hidup dan mati. Siwei, patriar klan busuk, menjawab, dan segera membawa sekelompok biksu dan terbang ke gerbang tanah suci. Di luar cekungan lumpur, sudah ramai dengan orang-orang, dan para biksu dari semua kelompok etnis datang untuk menonton. Terkejut, kuil kematian tidak menyusahkan Zhang Ruochen, mungkinkah Zhang Ruochen ingin memanggil pintu. Zhang Ruochen datang dengan lima orang suci besar dari kuil kematian yang telah menjadi biksu. Ini jelas merupakan provokasi dan penghinaan. Rasanya seperti menginjak wajah kuil kematian dan menghantam tanah. Zhang Ruochen dan kuil kematian berada dalam situasi tanpa akhir. Saya tidak tahu bagaimana situasi akan berkembang selanjutnya. Pertama, satukan 10 suku utama dari klan darah mayat hidup, dan manfaatkan seluruh klan darah mayat hidup untuk bertarung, melawan kuil kematian. Para biksu lain dari klan darah mayat hidup tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan kuil kematian, jadi mengapa mereka harus mendengarkan panggilannya. Selain itu, dengan tingkat kultifasi Zhang Ruochen saat ini, itu masih jauh dari kekuatan memerintahkan seluruh ras darah mayat hidup. Yan Zexian berdiri di Istana Kaisar Bintang 7 dan tidak muncul untuk saat ini, tetapi dikejutkan oleh suasana di sekitarnya dan tidak mengharapkan masalah ini berkembang untuk pada titik ini, itu seperti meledakkan seluruh kota kerajaan dari 100 klan. Tiba-tiba, dia menyesal menyetujui Zhang Ruochen. Bahkan jika dia ditemani oleh wanita tertua dari klan Yama, dia tidak akan mampu menekan kemarahan para biarawan dari kuil kematian. Wow, di gerbang gunung tanah suci yang busuk, pola prasasti formasi muncul dengan cerah, dan dari tengah, ada gerbang selebar tiga kaki. Dipimpin oleh kaisar yang korup, sekelompok 10 orang suci besar berjalan keluar. Tubuh mereka terbungkus jubah hitam, wajah mereka tidak terlihat dengan jelas, dan tubuh mereka memancarkan kekuatan yang dingin dan korup. Tanpa salam, kaisar klan busuk berkata, silakan masuk ke dalam Ruochen Sage Agung. Zhang Ruochen berdiri di luar gerbang istana kaisar bintang tujuh, melihat ke bawah, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kaisar klan tidak tanya saya mengapa saya ingin. Mengapa Anda mengundang saya ketika saya mengunjungi klan busuk? Mungkinkah ada sesuatu yang menyergap di dalam? Kaisar klan busuk tahu bahwa dia menderita, dia tahu bahwa begitu Zhang Ruochen memasuki lumpur pot, dia pasti akan mati. Zhang Ruochen meninggal di Devonze, dan anehnya suku busuk tidak dimusnahkan oleh keluarga Suejue. Tapi apa yang bisa dilakukan? Bagaimanapun, klan busuk terikat pada kuil kematian, dan mereka hanya bisa mematuhi perintah. Apa alasan mengapa Great Sager Ruochen ada di sini? Tanya kaisar klan busuk dengan sabar. Tentu saja, saya datang untuk meminta maaf. Zhang Ruochen menjentikkan jarinya, warna asli, keserakahan sejati, kemarahan sejati, kesombongan sejati, dan pembunuhan sejati keluar satu demi satu, masing-masing membawa dua kotak tembaga merah besar, disikong besar di bawah perintah, dan meletakkannya di tanah. Sepuluh kotak dibuka, dan cahaya ilahi yang menyilaukan keluar dari mereka. Itu sebenarnya penuh dengan sepuluh kotak batu ilahi, menambahkan hingga tiga ribu. Kaisar klan yang bermartabat tidak takut dengan tiga ribu batu ilahi. Kaisar klan yang korup hanya melirik sedikit, matanya tertuju pada lima biksu di seberangnya, dan mencibir dalam hatinya, apakah Anda di sini untuk meminta maaf? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda hanya di sini untuk mengambil sesuatu. Setelah Great Sager of the Dead and Life Realm menjadi seorang biarawan, semua Great Sager of the Temple of Dead dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan yang benar. Awalnya Jiji meraung Zhang Ruochen, jika Anda benar-benar ingin meminta maaf, pertama-tama serahkan semua artefak suci tertinggi di tubuh Anda, dan kemudian berjalan ke tanah suci yang busuk selangkah demi selangkah, mungkin kuil kematian dapat menyelamatkan Anda. Bijak besar dari kuil kematian menunjukkan teknik gerakannya, mengepung istana bintang tujuh, dan melepaskan kekuatan sucinya satu demi satu. Suasana langsung menjadi tegang dan dingin. Hanya dengan satu sumbu, pembantaian tak terbendung meletus. Para biksu dari semua kelompok etnis yang menonton diliputi oleh orang-orang kudus yang kuat, dan mereka lebih gugup daripada Zhang Ruochen, yang berada di tengah badai. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, Saudara Yuan salah paham, saya di sini bukan untuk meminta maaf kepada kuil kematian, tetapi kepada klan busuk. Ketika semua orang benar-benar bingung, Zhang Ruochen melanjutkan saya mendengar bahwa saya masuk ketika saya masuk kota Raja Seratus Klan, semua klan di kota mengirim biksu untuk mengundang saya dan mengunjungi saya. Namun, saya berada pada saat kritis dalam kultivasi saya. Tidak dapat dihindari bahwa saya telah mengabaikan utusan semua klan dan merasa bersalah, jadi saya memutuskan untuk melakukannya satu per satu. Datang ke pintu dan minta maaf. Untuk semua orang di kuil kematian, bukankah kita sudah setuju terakhir kali bahwa kita akan menyelesaikan keluhan kita dalam pertempuran. Kaisar Klanrot berkata, Saya khawatir grit Sager Ruochen mungkin salah paham. Suku busuk tidak memiliki seorang kultivator untuk mengunjungi Anda, dan tidak ada kultivator yang mengundang Anda. Mendengar ini, senyum mengejek muncul di wajah Sager Agung dari kuil kematian. Begitukah, Zhang Ruochen tidak merasa malu sama sekali, dan berkata, Oke, karena itu masalahnya, mari kita bicara tentang hal berikutnya. Saya ingin mengolah jiwa pedang surgawi di alam seratus pukulan, tapi saya tahu itu sulit. Alasan utamanya adalah kurangnya sumber daya pelatihan. Saya tidak tahu apakah Klan Busuk memiliki harta yang dapat membantu biksu meningkatkan jiwa suci mereka, atau memurnikan aturan kendo. Saya ingin membelinya. Titik, Kaisar Klan Busuk menolak secara langsung. Sungguh lelucon, Klan Busuk melekat pada kuil kematian. Anda Zhang Ruochen membeli sumber daya budidaya dan benar-benar menemukan Klan Busuk. Bukankah ini memanjakan diri sendiri? Sederhananya, dikirim ke pintu untuk dipermalukan. Sager Agung dari kuil kematian sangat senang melihat penampilan Zhang Ruochen yang seperti idiot, jadi dia tidak terburu-buru untuk melakukannya. Zhang Ruochen bertanya lagi benarkah tidak? Misalnya, jiwa bintang dewa, pil urait, pil jiwa suci, cairan pedang ilahi. Tidak, tidak ada apa-apa, selama itu yang Zhang Ruochen lakukan. Ruochen ingin, itu sama dengan Busuk. Tidak, Kaisar Klan Busuk secara bertahap mendapatkan kepercayaan diri, dan berkata dengan cukup arogan ini adalah 10 kotak batu ilahi yang dikirim oleh Ruochen, dan Klan Busuk tidak keberatan menerimanya. Ada. Ledakan tawa di sekitar, Zhang Ruochen menganggup dengan serius dan berkata, Yah, aku bahkan tidak berpikir untuk mengambil kembali 10 kotak batu suci ini. Selanjutnya, mari kita bicara tentang hal ketiga. Tiba-tiba, darah menyembur dari tubuh Zhang Ruochen. Awan dewa laut darah muncul di sekelilingnya, dan sepasang sayap besar berwarna merah darah keluar dari punggungnya. Itu adalah sabuk dewa perang. Ya, itu memang sabuk dewa perang dari darah mayat hidup. Hanya 13 dewa perang dari darah mayat hidup yang memenuhi syarat untuk memakainya, yang melambangkan kehormatan tertinggi. Untuk, Klan Darah Mayat Hidup melihatnya, mereka harus berlutut dan menyembah, mematuhi perintah, tidak berani, tidak patuh. Biksu Klan Darah Mayat Hidup yang hadir ragu-ragu, tidak tahu apakah mereka harus berlutut dan memuja. Jika itu memang salah satu dari 13 dewa perang, mereka pasti tidak akan ragu. Namun, Zhang Ruochen yang mengenakan sabuk God of War sekarang, seorang santo agung dari Hundred Flail Realm. Awalnya, Ji melihat reaksi para biksu mayat hidup yang hadir, dan mencibir dalam hatinya, Zhang Ruochen dengan delusi memerintahkan para biksu mayat hidup hanya dengan sabuk dewa perang, itu konyol. Apakah itu prestise atau kekuatan? Dia terlalu jauh di belakang. Zhang Ruochen memanggil pedang kuno Shen Yuan, menunjuk Kaisar Klan Busuk, dan berkata hari ini, atas nama dewa perang masa depan Klan Darah Mayat Hidup, saya menantang Klan Busuk. Dunia, saya ingin menjadi tak terkalahkan. Ketika saya melintasi alam, saya juga tak terkalahkan. Siapa di dunia ini yang bisa mengalahkan saya? Yang paling kuat dari suku korup, yang terkuat dari seribu pertanyaan, berani bertarung. Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk bertarung, para biksu dari suku korup harus mundur 30 ribu mil ketika mereka melihatku. Lingkungan. Sekitarnya sunyi. Semua biksu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zhang Ruochen. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa dia mungkin memiliki masalah dengan kultifasinya, dan dia menjadi gila dan berubah menjadi orang gila. Mengapa apa yang dia katakan barusan terdengar familiar? Seorang biksu dari ras darah mayat hidup berkata pada dirinya sendiri. Di sebelahnya, seorang santo darah mayat hidup yang lebih tua berseru saya ingat, inilah yang dikatakan Dewa Perang Darah ketika dia menantang para biarawan di surga dan dunia. Atas nama Dewa Perang masa depan keluarga darah, dia akan menantang surga dan semua alam. Di alam yang sama, saya ingin menjadi tak terkalahkan, dan jika saya melintasi alam, saya juga tak terkalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan saya di pengadilan surga? Tanda tanya. Sumpah perang. Keributan semakin keras. Meskipun lebih dari 100 ribu tahun telah berlalu, masih ada biarawan yang mengingat prestasi Dewa Perang Berdarah, dan menantang para biarawan dari semua alam dengan kekuatan satu orang. Dikatakan bahwa pada saat itu adalah penguasa kuil keabadian dan Dewa Perang yang sangat berkualitas, yang secara pribadi membawa Dewa Perang Berdarah, yang telah berkultivasi di alam seratus flel, di medan perang paling terkenal di dunia, para dewa, lautan dewa yang tidak pasti, menghadap dewa-dewa di seberang lautan dewa. Pasukan sekutu pengadilan surgawi dan 10 ribu alam meneriakkan kalimat ini. Pada hari pertama, pengadilan surgawi mengirim 57 orang suci hebat dari alam seratus bulu untuk bertarung, tetapi mereka semua gagal total, dan benar-benar dibunuh oleh Dewa Perang Berdarah. Pada hari kedua, pengadilan surgawi akhirnya menerima kenyataan bahwa Dewa Perang Berdarah tidak terkalahkan, di alam yang sama, jadi itu mengirim para pembudidaya dari alam yang sama dengan Dewa Perang Berdarah tinggi. Para ahli top dari semua lapisan masyarakat di pengadilan surgawi mengambil tindakan satu demi satu. Berturut-turut, bahkan di alam seribu pertanyaan, tidak ada yang bisa bersaing dengan Dewa Perang Berdarah, dan bahkan tidak ada dari mereka yang lolos hidup-hidup. Benih, setelah dibunuh begitu banyak oleh Dewa Perang, pengadilan surgawi telah menderita kerugian besar. Moral pengadilan surgawi dan alam segudang telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Banyak dewa di sisi pengadilan surgawi bahkan lebih marah. Karunia ditawarkan ke dunia segudang, di alam seribu pertanyaan, siapapun yang dapat mengalahkan Dewa Perang Absolut Darah akan dihadiahi oleh para dewa. Akhirnya, pada hari kelima, langit tandus muncul, dengan tingkat kultivasi seratus flel rilem, tetapi dengan Dewa Perang Absolut Darah Pertempuran seimbang, sembilan hari, dan sembilan pertempuran, sulit untuk mengatakan hasilnya, membantu pasukan pengadilan surgawi untuk memulihkan moral. Namun, apa yang dilakukan Dewa Perang Berdarah di masa lalu telah menjadi legenda, dan itu telah menjadi impian biksu muda di dunia neraka. Pada saat ini, Zhang Ruochen meneriakkan hal yang sama, apakah dia ingin mengambil jalan yang pernah dilalui oleh Dewa Perang Berdarah. Dengan sumpah perang, orang-orang korup dipaksa untuk berperang. 2005-2005 Terima kasih telah menonton!